Saya, Kin Lai Terdiam, ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Medan vitalitasnya adalah energi yang terkandung dalam tubuh fisiknya dan kekuatan tempurnya. Ekspresi Xie Jing Suan serius. Menurut persepsiku, tidak ada seorangpun di makam dewa yang dapat dibandingkan denganmu dalam hal ini. Bahkan Yumen, Ye Yi Hao, dan Sue Mo Yan jauh lebih lemah darimu. Mata Song Ting Yu berbinar. Ia berkata sambil tersenyum, sekarang setelah kupikir-pikir, memang begitu kenyataannya. Medan vitalitas Dusiang yang sangat kuat. Kin Lai tersenyum tipis. Dia lebih kuat dari banyak orang yang disebut jenius. Xie Jing Suan yakin. Tampaknya orang ini lebih kuat dari yang kita duga. Song Ting Yu berpikir sejenak, lalu berkata, dia memberikan kesan bahwa kita bisa merasa tenang terhadapnya. Dia berdiri di samping kita beberapa kali selama masa-masa kritis. Men, mari kita terus menunggu. Kita harus percaya padanya. Kin Lai menyipitkan matanya. Beberapa jam kemudian. Seperti yang diharapkan, Dusiang Yang kembali dengan selamat. Ia duduk di sebelah Kin Lai dengan senyum tenang di wajahnya dan berkata, saya pikir tidak akan lama lagi laguna guntur ini akan dipenuhi orang. Semua orang yang mengenal tempat ini akan berkumpul. Song Ting Yu terkejut dengan banyaknya orang yang Anda beritahu. Dusiang Yang tertawa terbahak-bahak. Mungkin semua orang. Ini menarik. Seru Kin Lai lembut. Sebelum saya berangkat dan saat saya kembali, saya diawasi dengan ketat oleh orang-orang itu. Dusiang Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Tatapan mereka tampak tidak bersahabat. Mereka tampaknya sangat berprasangka buruk terhadap kita. Mengapa kita harus peduli dengan mereka? Song Ting Yu mengerutkan bibirnya dan mencibir. Orang-orang itu belum bergerak. Mereka mungkin menunggu kita untuk membuka jalan bagi mereka. Mereka berharap kita dapat memecahkan penghalang guntur. Mereka memasuki laguna guntur. Setelah memastikan semuanya aman, mereka mengikuti kami masuk. Betapa muluknya angan-angan mereka. Si Ye Jing Suan mendengus pelan. Haha, Nona Song benar. Mereka mungkin menunggu saat yang tepat dan menunggu kita untuk menjelajah terlebih dahulu. Dusiang Yang mengangguk. Mereka pasti terkejut saat melihat kami berhenti dan secara aktif mengundang praktisi bela diri dari pasukan sekitar. Mereka membenci kita sampai menggertakkan gigi. Heh, hanya ada enam mata air jiwa murni. Jika lebih banyak orang mencoba merebutnya, mereka mungkin tidak akan bisa memanfaatkannya. Wajar saja jika mereka tidak puas. Mereka tidak dapat mencapai tempat ini pada awalnya, dan telah dipanggil ke sini oleh Qin Lai. Terlebih lagi, jika kita benar-benar mengeraskan hati dan membiarkan Qin Lai tiba-tiba membunuh mereka, mereka akan segera diusir. Song Ting Yu yang hampir menderita kerugian besar, berteriak dengan dingin. Manusia itu rakus dan egois. Dusiang Yang berkata dengan lembut. Mereka berempat mengobrol sambil menunggu. Besiaplah untuk menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Setelah beberapa saat, sosok erak muncul di depan semua orang seperti pedang tajam yang merobek langit. Ekspresi Luo Chen dan Qin Lai berubah. Di sisi lain Luo Chen, He Wei juga berseru kaget. Para praktisi bela diri Sekte Terminator langsung bersemangat. Kembali ke tanah terlarang kayu, bagian Luo Chen dari mata air kehidupan telah diberikan secara paksa kepada Su Emo Yan oleh Qin Lai. Dia pasti menyimpan dendam, pikiran Ren Peng menjadi aktif. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Luo Chen kuat, dan dia sendirian. Kita bisa mencoba untuk menjeratnya. Saya pikir dia akan datang kepada kita. He Wei tersenyum bangga, hanya kita dan Qin Lai yang ada di sini. Jika dia ingin memahami situasinya, dia harus bertanya kepada salah satu dari kita. Dia pasti akan datang kepada kami untuk menanyakan rinciannya. Ekspresi wajah He Wei tampak tenang dan tenang. Kita lebih kuat dari kelompok Qin Lai, dan kita belum pernah bentrok dengan Luo Chen sebelumnya. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh Qin Lai saat itu, jadi dia tentu saja akan ikut dengan kita. He Wei juga penuh percaya diri. Semua praktisi bela diri Sekte Terminator menatap Luo Chen dengan penuh harap. Luo Chen berada di sisi lain penghalang petir, membentuk segitiga dengan Qin Lai dan Sekte Terminator. Dia bisa melihat sisi Qin Lai dan sisi Sekte Terminator. Luo Chen mengerutkan kening dan berhenti di sana. Dia juga melihat kedua sisi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang jelas. Dia diam-diam membandingkan dalam benaknya. Fakta bahwa Qin Lai dan Sekte Terminator berada di pihak yang berseberangan jelas berarti mereka telah berpisah. Jika dia ingin memahami situasi di Tander Lagun, dia harus menemukan salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, dia, yang sendirian, membutuhkan sekutu. Alis Luo Chen berkerut dalam, ekspresinya tidak yakin saat dia menimbang untung dan ruginya di dalam hati. Di satu sisi ada Cu Li, di sisi lain ada Qin Lai. Di satu sisi ada lima orang, dan di sisi lain ada empat orang. Di satu sisi ada para jenius, dan di sisi lain ada Qin Lai, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tentu saja kita, Ren Peng mengangkat kepalanya dengan bangga. Belum tentu, Cu Li menghela nafas pelan. Tepat saat dia selesai berbicara, Luo Chen benar-benar berbalik dan berjalan ke arah Qin Lai dengan punggung menghadap mereka. Hei Wei dan yang lainnya tercengang. Luo Chen telah memilih pihak Qin Lai. Bah bagaimana ini mungkin? Itu tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibayangkan. Wajah Hei Wei dan yang lainnya dipenuhi dengan kebingungan, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa kekalahan yang mendalam. Kenapa? Kenapa Luo Chen jadi idiot? Hei Wei menjambak rambutnya dengan kesal, ekspresinya muram. Ah! Cu Li menghela nafas dan tidak menjelaskan apapun. Du Xiang Yang, kaulah yang mengirimiku pesan. Luo Chen berjalan mendekat dengan ekspresi tegas dan berhenti di samping Qin Lai. Du Xiang Yang tidak menjawab lebih dulu. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum, kamu tidak melihat Cu Li. Saya melihatnya. Luo Chen berkata dengan dingin. Kau seharusnya tahu mengapa kau datang ke sini dan bukan ke pihak Cu Li. Cu Li dan yang lainnya juga tahu misteri tempat ini. Kau sendirian, dan kau butuh sekutu seperti Cu Li, bukan? Du Xiang Yang bertanya dengan penuh minat. Saya tidak suka Hei Wei. Luo Chen menjawab dengan dingin. Du Xiang Yang, yang tidak menyukai Hei Wei, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia mengusap dagunya dan tiba-tiba tertawa pelan. Di mata Luo Chen, dia bahkan lebih menyebalkan daripada Qin Lai. Qin Lai tidak bisa menahan tawa. Lagu Ting Yu dan Xie Jing Suan juga terkejut. Luo Chen tanpa sadar melirik Qin Lai dan mendengus. Dia berkata dengan dingin, setidaknya Qin Lai sedikit lebih berguna daripada Hei Wei. Tapi bukankah Luo Chen lebih kuat? Song Ting Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelah. Dia juga bingung dan tidak mengerti pikiran Luo Chen. Cu Li telah menghabiskan semua bom Terminator miliknya. Orang-orang dari Sekte Terminator telah menghancurkan pohon-pohon dan semak-semak kuno di tanah terlarang kayu. Mereka juga telah menggunakan terlalu banyak bom mendalam Terminator. Tanpa bom mendalam Terminator, kekuatan Sekte Terminator akan sangat berkurang. Selain itu, selain Cu Li, semua orang telah diracuni oleh racun Fudo dan belum pulih sepenuhnya. Luo Chen berhenti sejenak dan menatap Qin Lai dan yang lainnya. Dia menjelaskan dengan tidak sabar, di antara kalian berempat, hanya Qin Lai dan Du Xiang Yang yang belum diracuni oleh racun Fudo. Qin Lai juga memiliki tablet penyegel iblis. Dan kamu. Dia menunjuk si Ye Jing Suan. Saat kau bertarung melawan Roh Kayu, kekuatan tempur yang kau tunjukkan sangat luar biasa. Secara keseluruhan, kalian berempat jelas lebih kuat dari Sekte Terminator. Peran yang dapat kalian mainkan juga jelas lebih besar. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Du Xiang Yang menganggup perlahan. Namun, orang-orang di seberang tidak mengerti. Song Ting Yu mendengus pelan. Sayangnya, kami tidak kekurangan sekutu, dan kami tidak akan bersekutu dengan siapapun. Ekspresi Qin Lai tenang. Tetapi aku dapat memberitahumu rahasia Laguna Guntur. Ada enam mata air jiwa murni di dalamnya. Dasar Laguna ditutupi oleh kristal jiwa. Roh Guntur yang seperti kristal ada di antara mereka. Selain itu, formasi pemisah jiwa berturut-turut dari Sekolah Tianqi dicampur dalam penghalang Guntur. Setelah menjelaskan fakta yang telah ditemukannya, Qin Lai berkata, Jika kau ingin mengambil mata air jiwa murni, pikirkanlah caranya sendiri. Kau dapat bersekutu dengan siapapun selain kami. Qin Lai menolak menambah sekutu baru. Sebelum roh Guntur disegel, dia bisa menghadapi segala macam situasi yang tidak menguntungkan di tanah terlarang Guntur. Dia sama sekali tidak membutuhkan bala bantuan baru. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Luo Chen. Orang ini jelas memiliki semacam prasangka terhadapnya. Dia telah mengetahui hal ini sejak di Pulau Simun. Menjaga Luo Chen di sisinya seperti menyimpan bom waktu yang terus berdetak. Dia tidak tahu kapan bom itu akan meledak. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Lalu tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Du Xiangyang mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Dengan ekspresi tak berdaya, dia berkata, Mungkin kamu bisa pergi ke Sekte Terminator. Oh benar, tidak lama lagi sekolah Tianqi milik kultus penyihir hitam dan orang-orang gunung binatang akan berkumpul di sini. Kamu, Luo Chen, dapat memilih sekutu baru. Kaulah yang merilis berita itu. Luo Chen mengerutkan kening. Itu benar, Du Xiangyang mengakuinya sambil tersenyum. Mengapa Luo Chen bertanya lagi? Kali ini, Du Xiangyang menggelengkan kepalanya. Tidak ada komentar. Luo Chen tiba-tiba terdiam. Matanya bersinar terang seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dengan cepat. Qin Lai menjawab dengan dingin. Puluhan detik kemudian, Luo Chen tiba-tiba menatapnya dengan tatapan setajam pedang. Dia berkata dengan dingin, di tanah terlarang kayu, untuk memberikan semua mata air kehidupan kepada Suemoyan, kamu memohon padaku untuk menyerahkan mata air kehidupan, mengatakan bahwa kamu berutang budi padaku. Apakah kamu masih mengakuinya? Qin Lai terdiam. Ia berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, Itu benar. Aku bertanya apakah kamu mengakuinya atau tidak, teriak Luo Chen. Ya, aku mengakuinya. Qin Lai mengangkat tangannya tanpa daya. Baiklah, kalau begitu aku anggap saja itu sebagai balasanmu. Aku ingin bergabung denganmu, Luo Chen mendengus. Du Xiangyang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Luo Chen begitu bertekad untuk bergabung dengan mereka. Apakah Luo Chen tahu seberapa kuat Qin Lai di tanah terlarang petir? Tidak mungkin itu. Luo Chen jelas tidak pernah bertemu Qin Lai di tanah terlarang petir. Mengapa dia begitu bertekad? Dia bisa saja memilih sekte Terminator, sekolah Tianqi, gunung binatang, atau bahkan sekte Iblis Ilusi. Du Xiangyang dan yang lainnya tidak bisa mengerti. Hal ini menempatkan Qin Lai dalam posisi sulit. Luo Chen hanya menatapnya dengan dingin. Beberapa saat kemudian, Du Xiangyang menyela dengan senyum masam. Qin Lai, apa yang kamu katakan seperti air yang tumpah? Kamu tidak bisa menariknya kembali. Kecuali, kecuali kau tidak mengakuinya. Lupakan saja, tidak apa-apa jika kau ingin bergabung dengan kami. Tetapi jika kau mampu, ambil sendiri mata air jiwa murni itu. Kami tidak akan membantumu. Kami hanya akan ikut campur saat orang lain mencoba berurusan dengan Anda. Qin Lai memaksa dirinya untuk setuju. Ya, kata Luo Chen dingin. Kenapa? Kenapa kau bersikeras bergabung dengan kami? Kau jelas punya banyak pilihan. Song Ting Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Qin Lai juga terkejut dan bingung. Dengan kekuatan Luo Chen yang besar, dia bisa bersekutu dengan kekuatan manapun selain kultus fudu hitam, yang telah sepenuhnya berselisih dengan mereka. Sekte Terminator, Gunung 10.000 Binatang, dan Sekte Artefak Surgawi pasti akan menyambut sekutu yang kuat seperti itu. Namun dia bersikeras untuk bergabung dengan mereka. Mengapa? Saya tidak percaya orang-orang itu. Luo Chen berkata dengan tidak sabar. Du Xiang Yang merasa geli. Sebelum memasuki makam dewa, kau lah yang mengatakan ingin membunuh Qin Lai. Ha? Sekarang kau benar-benar mempercayainya. Apa aku salah dengar? Jangan bertele-tele. Luo Chen mendengus dingin dan tidak melanjutkan bicaranya. Dia malah duduk dengan kepala tertunduk. 492 Karena Luo Chen bersikeras untuk bergabung dan bahkan memanfaatkan bantuan yang diberikan Qin Lai kepadanya, Qin Lai tidak dapat menolak. Dia hanya bisa menguatkan diri dan setuju. Luo Chen terus terang saja. Setelah meminta dengan tegas untuk bergabung, dia duduk dan mengabaikan serangkaian pertanyaan Du Xiang Yang. Di sisi lain, He Wei dan yang lainnya sangat tertekan. Mereka tahu betul betapa hebatnya Luo Chen. Mereka berharap Luo Chen akan mencari mereka dan bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan mata air jiwa murni. Sayangnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Luo Chen akan memilih Qin Lai. Hal ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan buta mereka. Seiring berjalannya waktu, pembuat onar baru bermunculan satu demi satu. Orang-orang dari Gunung Binatang dan Sekolah Tianqi tiba hampir pada waktu yang sama dan berkumpul kembali di Laguna Guntur. Mereka berada di ujung lain Laguna Guntur, tempat Luo Chen pergi. Mereka dapat melihat kelompok Sekte Terminator dan Qin Lai. Ekspresi Feng Yiu dan Yumen tampak muram. Mereka sangat waspada, takut Qin Lai akan tiba-tiba menyerang mereka. Du Xiang Yang, kaulah yang mengirim sinyal itu kepada kami. Kaulah yang memberi tahu kami bahwa ada mata air jiwa murni di dalam Laguna Guntur. Du Xiang Yang tersenyum hangat dan mengangguk sebagai jawaban. Ya, sayalah yang mengirimi Anda pesan itu. Mata Feng Yiu dingin saat dia menatap tajam ke arah Qin Lai. Kau membunuh orang-orangku dan memaksa kami meninggalkan tander lagun. Mengapa kau mengirimiku pesan itu sekarang? Di dalam penghalang petir itu ada formasi pemisah jiwa berturut-turut yang kau tinggalkan. Ini akan membantu dalam menghancurkan penghalang petir, tetapi aku tidak punya cara untuk mengendalikan formasi pemisah jiwa berturut-turut yang kau tinggalkan. Qin Lai bersikap tenang dan kalem, seolah-olah orang yang telah membunuh gunung binatang milik sekolah Tianqi bukanlah dirinya sama sekali. Saya dapat menggunakan kesadaran pikiran saya untuk menyelidiki Laguna Guntur. Saya dapat merasakan enam mata air jiwa murni mengambang di dalam. Dasar laguna ditutupi kristal jiwa. Namun tubuhku tidak berani masuk sebelum aku menerobos penghalang guntur. Feng Yiu tertawa sinis. Kau takut formasi pemisah jiwa berturut-turut yang kutinggalkan akan tiba-tiba meletus, bukan? Ini adalah sebagian alasannya. Qin Lai tersenyum. Huff, anggaplah dirimu beruntung karena tidak menyerang penghalang petir. Kalau tidak, kau pasti sudah mati, kata Feng Yiu penuh kebencian. Dia pikir dia telah mengetahui alasan mengapa Qin Lai dan yang lainnya memanggil mereka lagi. Yu Men dari gunung binatang tidak mengatakan apapun setelah tiba. Sepasang mata yang kejam dan haus darah menatap tajam ke arah Qin Lai dari jauh. Di matanya, ancaman Qin Lai melampaui semua orang dan menjadi orang paling berbahaya di matanya. Saya pribadi memasang formasi pemisahan jiwa berturut-turut pada penghalang petir, jadi hanya saya yang bisa mengaktifkannya. Feng Yiu dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, saya khawatir hanya saya yang bisa menembus penghalang petir. Anda memanggil kami kembali, apakah itu karena Anda ingin saya menembus penghalang petir? Dia berpikir dalam hatinya bahwa dia harus memanfaatkan aspek ini. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari Qin Lai. Sayangnya, kata-kata Qin Lai berikut ini, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan di atas kepalanya. Bukan hanya kamu, tetapi juga kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Sekte Iblis Ilusi akan segera tiba. Qin Lai tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Sebentar lagi, semua jenius dari sembilan pasukan peringkat perak yang berpartisipasi dalam ujian makam dewa akan berkumpul di Laguna Guntur. Saya pikir dengan begitu banyak orang yang bersatu, akan ada cara untuk menembus penghalang petir. Mereka tidak harus melewati Anda. Ekspresi Feng Yi Yu menjadi gelap. Kau bahkan memberi tahu kultus penyihir hitam. Sialan, apa ada yang salah denganmu? Yu Men mengumpat. Gila iya, Hei Wei pun ikut berteriak. Bahkan Luo Chen yang sedari tadi duduk tegak pun merasa terkejut dan bingung. Semua orang tahu betapa kuatnya kultus penyihir hitam setelah bersekutu dengan tiga keluarga besar. Kekuatan Yei Hao dan dukungan dari para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar memungkinkan kekuatan ini mengamuk di makam para dewa. Kecuali kekuatan lain juga bergandengan tangan, akan sulit bagi salah satu dari mereka untuk melawan kultus penyihir hitam. Qin Lai telah memberi tahu kultus penyihir hitam. Ketika mereka tiba, Laguna Guntur akan menjadi variabel terbesar. Tak seorang pun dari Feng Yi Yu, Yu Men, atau He Wei Yi yang yakin bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan atas tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Orang terkuat di sekte penyihir hitam mungkin bukan Yei Hao. Huang Zuli adalah kartu truf sejati dari sekte penyihir hitam. Suara dingin Sue Mo Yan terdengar. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah datangnya suara itu. Di dalam rawa berlumpur, Sue Mo Yan dan Pan Kian Kian berjalan berdampingan. Wajah cantik mereka berdua sangat serius. Huang Zuli selama ini bersembunyi di sampingku. Banyak saudari sekte iblis ilusiku yang terbunuh olehnya. Mata air kehidupan, dia melirikin lai dan mendesah pelan. Itu juga diambil oleh Huang Zuli. Selama pertarunganku dengannya, aku menemukan bahwa dia menggunakan daging dan darahnya untuk membesarkan serangga fudo kala jengking langit kristal hitam milik kultus penyihir hitam. Kala jengking langit kristal hitam itu tidak kalah sedikit pun dengan ratu kelabang bersayap delapan milik Yei Hao. Kekuatan Huang Zuli tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada Yei Hao. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Yei Hao dan ketiga keluarga besar sudah cukup menakutkan, cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati semua kekuatan lainnya. Dengan penambahan Huang Zuli yang lebih kuat, bukankah kekuatan kultus penyihir hitam akan mendominasi makam para dewa? Begitu orang-orang kultus penyihir hitam datang, siapa yang bisa melawan mereka? Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ekspresi semua orang menjadi gelap, dan mereka semua menatap Kin Lai dengan penuh kebencian. Mereka semua marah karena Kin Lai telah mengirim pesan secara sembrono, yang menyebabkan kedatangan kultus penyihir hitam, seekor buaya berdarah. Di makam para dewa, karena kultus penyihir hitam telah bersekutu dengan tiga keluarga besar, dan karena Yei Hao dan Huang Zuli sangat kuat, mereka seperti gunung raksasa yang menekan hati setiap orang. Semua orang merasa tidak bisa bernapas. Kin Lai, jika sekte iblis ilusi bersama kita, kita bisa melawan kultus penyihir hitam di tanah terlarang guntur, seru Song Ting Yu dengan suara rendah. Du Xiang Yang dan Luo Chen tampak terkejut. Di mata mereka, Kin Lai jelas memiliki perasaan terhadap Sue Moyan. Itulah sebabnya dia telah membantu sekte iblis ilusi berkali-kali, mengabaikan untung dan rugi. Di tanah terlarang kayu, dia bahkan meminta semua orang untuk menyerahkan mata air kehidupan. Terlebih lagi, Song Ting Yu jelas merupakan orang kepercayaan Kin Lai dan sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak melihat hubungan antara Kin Lai dan Sue Moyan? Mengapa dia berinisiatif meminta Kin Lai untuk mengundang sekte iblis ilusi? Bukankah dia takut akan terjadi sesuatu antara Kin Lai dan Sue Moyan? Semakin Du Xiang Yang dan Luo Chen memikirkannya, semakin bingung mereka jadinya. Namun, mereka juga tahu bahwa saran Song Ting Yu sangat bijaksana. Mereka semua tahu kekuatan Sue Moyan. Jika mereka bisa menarik Sue Moyan ke pihak mereka, dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu takut pada kekuatan apapun. Bahkan jika mereka berhadapan dengan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar, mereka tidak akan dirugikan. Kin Lai dan Xie Jing Xuan juga berseru dengan suara rendah. Dia juga ingin Sue Moyan datang. Semua orang tanpa sadar menatap Kin Lai. Kin Lai tersenyum tipis dan berkata, dia akan datang. Semua orang terdiam. Pada saat berikutnya, semua orang bereaksi dan mengangguk hampir bersamaan. Apakah Sue Moyan punya pilihan yang lebih baik? Di tempat ini, terdapat sekte Terminator, sekolah Tianqi, dan gunung binatang. Ketiga kekuatan ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Sue Moyan. Sebaliknya, di tanah terlarang kayu, He Wei dan Ren Peng memiliki pendapat yang besar tentang Kin Lai yang memberikan mata air kehidupan kepada Sue Moyan. Pada akhirnya, mereka bertengkar dan berpisah. Mengapa Sue Moyan memilih sekte Terminator? Kin Lai, di sisi lain, telah membantunya tanpa syarat dari awal hingga akhir. Dia berdiri di sisinya dan tidak peduli dengan untung atau rugi. Jelaslah pilihan mana yang akan diambilnya. Seperti yang diharapkan. Di bawah tatapan semua orang, Sue Moyan tidak ragu sedikitpun. Dia dan Pan Kian-Kian berjalan lurus ke arah Kin Lai. Matanya yang jernih menatap Kin Lai dari jauh, dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, Aku gagal memenuhi niat baikmu. Aku terlalu percaya pada Huang Zuli dan menyebabkan mata air kehidupan dicuri. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kin Lai tersenyum. Sebuah pikiran terlintas di benak Sue Moyan. Dia menggigit bibir bawahnya dan duduk bersama Pan Kian-Kian. Kami, kami, Pan Kian-Kian bertanya dengan takut-takut, bisakah kami bergabung dengan Anda? Sekte Iblis Ilusi hanya memiliki mereka berdua. Sama seperti Luo Chen, mereka telah menderita kerugian paling besar di antara sembilan pasukan peringkat perak. Mereka kekurangan tenaga. Jika mereka ingin merebut pura Sol Springs dari Thunder Lagun, mereka harus menemukan sekutu yang dapat diandalkan. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Di pihak Kin Lai, ada Luo Chen, Du Xiangyang, Xie Jingxuan, yang telah membuktikan kekuatannya di tanah terlarang kayu, Song Ting Yu, yang berada di puncak alam Netter Pasej, dan Kin Lai, yang bahkan lebih mampu. Ini jelas merupakan kekuatan yang cukup kuat. Namun, mata air jiwa murni sangatlah penting. Mata air itu jauh lebih berharga daripada mata air kehidupan. Nilainya hampir tak terukur. Mengundang sekutu baru untuk bergabung berarti dia harus menyerahkan sebagian keuntungan saat mendistribusikan mata air jiwa murni di masa mendatang. Apakah Kin Lai bersedia? Saat Pan Kian Kian bertanya, mata indah Sue Moyan berkedip karena ketidakpastian. Dia gugup dan gelisah. Dia tidak yakin apakah Kin Lai akan setuju. Bagaimanapun, mata air jiwa murni terlalu berharga. Itu adalah harta karun utama di mata para ahli puncak tanah kekacauan. Bahkan para pemimpin dari sembilan pasukan peringkat perak akan tergila-gila padanya. Siapakah yang bersedia berbagi harta karun yang begitu berharga? Kin Lai mengerutkan kening dan terdiam. Song Ting Yu, Du Siang Yang, dan yang lainnya memasang ekspresi heran. Mereka tidak mengerti mengapa Kin Lai terdiam saat ini. Tatapan aneh muncul di mata mereka. Maaf, mungkin, mungkin kami terlalu tiba-tiba. Sue Moyan mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba berdiri. Dia bingung harus berbuat apa dan hendak pergi. Pan Kian Kian berdiri dengan takut-takut dan menggigit bibirnya seperti kelinci yang panik. Tidak, Anda salah paham. Kin Lai mengangkat kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, aku diam bukan karena aku ingin menolakmu. Aku pikir sudah waktunya bagiku untuk menjelaskan hubungan kita. Sue Moyan tercengang. Tiba-tiba, Kin Lai menyalurkan seni roh darah. Energi darah yang kuat melonjak dari tubuhnya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah seperti darah. Seni roh darah Sue Moyan menutup mulutnya dan berteriak kaget. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahunya bergetar saat dia berkata, ini adalah seni roh darah yang paling murni. Orang yang aku rasakan terakhir kali adalah kamu, bukan? 493. Itu aku. Kin Lai dengan jujur mengakui bahwa Huang Zuli dari Sekte Penyihir Hitam telah menggunakan seni ilusi Sekte Setan Ilusi untuk menyamarkan dirinya sebagai Sue Moyan dan mengetahui rahasianya dalam mengolah seni roh darah. Ini berarti bahwa Ye Ye Hau dan yang lainnya dari kultus penyihir hitam, serta orang-orang dari tiga keluarga besar, harus tahu bahwa dia mengolah seni roh darah. Bahkan jika dia ingin menyembunyikannya, dia mungkin tidak bisa. Pada titik ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Huang Zuli pasti akan mengungkapkan fakta bahwa dia dan Sue Moyan mengolah seni roh darah dan mencari kesempatan untuk menyerang mereka. Tidak ada salahnya menjelaskan situasinya terlebih dahulu. B. Bagaimana kau tahu seni roh darah? Sue Moyan sangat gembira. Dia adalah putri dari Moling Ye dan Sue Li, penerus Sue Sazong yang berdarah murni. Dia telah mengolah seni roh darah secara rahasia. Dia akan merasa dekat dengan siapapun yang mengolah seni roh darah ortodoks. Dia secara tidak sadar akan menganggap mereka sebagai salah satu dari dirinya. Seni roh darah yang aku kembangkan diajarkan secara pribadi kepadaku oleh ayahmu. Seru Kin Lai Saat dia mengatakan ini, Sue Moyan merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Cahaya di matanya tiba-tiba membeku. Dia berdiri di sana dengan linglung selama puluhan detik sebelum dia menjadi bersemangat dan tak terkendali meraih lengan Kin Lai. Ayahku masih hidup. D. Dia masih hidup. Jika tidak terjadi apa-apa, dia dan Mo Bei sudah tiba di benua pembantaian surgawi untuk mencari ibumu. Kin Lai mendesah pelan dan menjelaskan, kondisi senior Sue Li tidak baik. Dia disegel di dalam 12 pilar polaroh sekolah Tianqi oleh Kang Chu Kol dan dipenjara selama lebih dari seribu tahun. Setelah dia keluar, tubuh fisiknya dan separuh jiwanya disempurnakan oleh Kang Chu Kol. Saat ini, hanya jiwanya yang tersisa. Dia. Mata Sue Moyan tiba-tiba menjadi basah. Ibunya seperti ini. Energi kehidupan yang murni di tubuhnya hampir mengering, dan jiwanya putus asa. Dia tidak menyangka ayahnya juga akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Hal ini membuatnya sedih sesaat. Kakak Sue, ayahmu masih hidup. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Kamu mengolah seni roh darah. Du Siang Yang terkejut. Luo Chen juga sedikit mengernyit. Apa? Ekspresi Kin Lai tenang. Semua orang yang mengolah seni roh darah adalah musuh publik negeri kekacauan. Apakah dia akan dikeroyok? Apakah begitu? Tidak seserius itu. Du Siang Yang mengangkat bahu. Sebenarnya, orang-orang yang tanpa henti mengejar seniman bela diri Sue Sazong dan menolak melepaskannya adalah orang-orang dari tiga klan besar dan kultus penyihir hitam. Gunung Pedang Surgawi, Sekolah Tianqi, Gunung Binatang Buas, Sekte Terminator, dan Sekte Iblis Ilusi tidak memiliki banyak prasangka terhadap praktisi bela diri yang mengolah seni roh darah. Tentu saja, mereka yang mengonsumsi darah untuk mengolahnya berbeda. Dulu, karena terlalu banyak orang yang mengonsumsi darah untuk berkultivasi, maka terjadilah perubahan besar di negeri kekacauan dan membuat marah semua kekuatan. Luo Chen menyela dengan dingin, kultus penyihir hitam adalah orang yang mengumpulkan semua kekuatan untuk menyerang Sue Sazong. Setelah kejadian itu, kultus penyihir hitam dan tiga klan besar adalah pihak yang mengawasi Sue Sazong. Kekuatan lain tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Tidak perlu terlalu khawatir. Ekspresi dusiang yang relatif santai. Sekolah Tianqi, Gunung Binatang Buas, Sekte Terminator, Sekte Iblis Ilusi, dan Gunung Pedang Surgawi tidak memiliki prasangka yang begitu kuat terhadap Sue Sazong. Semua orang hanya berusaha menyelamatkan muka dan berpikir bahwa para penghisap darah itu terlalu ekstrim. Itulah sebabnya mereka semua menolak Sue Sazong. Jika Sue Sazong dapat menyingkirkan orang-orang itu, dia mungkin dapat membersihkan namanya di masa depan. Dia tidak perlu bersembunyi lagi, dan dia dapat berdiri terbuka di depan semua orang seperti yang dia lakukan lebih dari satu dekade lalu. Mata Sue Moyan tiba-tiba berbinar. Kata-kata dusiang yang adalah impian terbesar para praktisi bela diri Sue Sazong di benua pembantaian surgawi. Itu juga merupakan tujuan hidupnya, untuk membersihkan nama Sue Sazong. Selama kita mencapai tanah para dewa yang terkubur, temukan sisa-sisa leluhur darah, bawa keluar dari makam para dewa, dan biarkan senior Sue Li memilikinya, kata Kin Lai dengan seringai dingin. Senior Sue Li akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Baik wilayah kekuasaannya maupun kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, kebangkitan Sue Sazong di tanah kekacauan tidak akan lagi menjadi mimpi. Jantung Sue Moyan berdegup kencang. Dia mengepalkan tinjunya dan berseru pelan, sisa-sisa leluhur darah juga ada di makam dewa. Kin Lai mengangguk. Salah satu alasan utama aku datang ke makam dewa adalah untuk menemukan sisa-sisa leluhur darah untuk senior Sue Li. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Sue Moyan tiba-tiba merasa bahwa Kin Lai sangat enak dipandang, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Senior Sue Li telah banyak membantu saya, kata Kin Lai tergesa-gesa. Ilmu roh darah yang saya kembangkan diajarkan kepada saya olehnya. Sudah sepantasnya saya membantunya. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu, kata Sue Moyan dengan serius. Jadi kalian berdua memiliki hubungan yang begitu dalam, kata Du Xiang Yang sambil tersenyum. Du Xiang Yang tertawa. Dan di sini aku berpikir bahwa Kin Lai memiliki motif tersembunyi dan tergila-gila pada kecantikan nona Sue. Aku juga berpikir kalau dia menyukai suster Sue. Pan Kian Kian juga ikut menimpali. Batuk-batuk, Kin Lai merasa canggung. Wajah Sue Moyan juga memerah. Dia tampak dalam keadaan sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, kelompok terakhir orang dari kultus penyihir hitam akhirnya tiba. Huang Zuli memimpin dan bahkan berada di depan Ye Yi Hao. Begitu dia muncul, dia tertawa pelan dan berkata, Saudari Sue, apa kabar? Di belakangnya ada Ye Yi Hao dan para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam. Di belakang mereka ada para ahli dari tiga keluarga besar. Kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar tampaknya telah mengumpulkan lebih banyak orang baru-baru ini. Secara keseluruhan, ada lebih dari 20 orang. Jumlah mereka lebih banyak daripada pasukan lainnya. Sekelompok orang datang dengan cara yang megah. Wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan, dan mereka menatap ke arah Laguna Guntur seolah-olah mereka bertekad untuk menang. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Begitu melihat Huang Zuli muncul, raut wajah Sue Moyan langsung berubah dingin. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dingin. Di Graveyard of Gods, kitalah yang akan tertawa terakhir. Tak seorang pun dapat mengubah ini. Ekspresi Huang Zuli dingin saat dia berjalan perlahan ke sisi lain Laguna Guntur. Dia berada di tempat yang tidak jauh dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang. Saat orang-orang dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang melihat kedatangan kultus penyihir hitam, mereka semua tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Hei Wei dan yang lainnya dari sekte Terminator juga mengerutkan kening dalam, tatapan mereka berubah serius. Sekelompok orang dari kultus penyihir hitam melayang seperti awan gelap dan tebal di atas kepala semua orang, menyebabkan semua orang waspada. Qin Lai dan Sue Moyan dari sekte Iblis Ilusi adalah sisa-sisa Sue Sazong. Mereka berdua mengolah seni roh darah. Seperti yang diharapkan, Huang Zuli hanya berhenti sejenak sebelum segera menggunakan sisa-sisa Sue Sazong sebagai titik terobosan dan menargetkan Qin Lai. Sisa-sisa Sue Sazong, Feng Yi Yu tercengang. Mereka berdua mengolah seni roh darah. Yu Min juga mengerutkan kening. Tidak heran, tidak heran Qin Lai ingin kita memberikan mata air kehidupan kepada Sue Moyan. Mereka bersama, seru rempeng. Chu Li juga tercengang. Untuk sesaat, tatapan semua orang terfokus pada Qin Lai dan Sue Moyan karena kata-kata Huang Zuli. Bukti apa yang kau punya? Sue Moyan bertanya dengan tenang. Bukti, Huang Zuli tertawa pelan. Kakak Sue, aku sudah lama berada di sisimu. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kau telah berlatih seni roh darah secara diam-diam beberapa kali? Berhenti sejenak, dia menatap Qin Lai dan berkata dengan suara manis, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Yang aku lakukan hanyalah berubah menjadi wujud Sue Moyan, dan kamu dengan patuh menceritakan semuanya kepadaku. Kalian berdua adalah sisa-sisa Sue Sazong. Kalian berdua adalah bencana yang mengintai di makam dewa. Kalian harus disingkirkan secepatnya. Orang-orang Sue Sazong harus dimusnahkan. Teriak Xia Huiuan. Su Yan, Lin Dong Sing, dan anggota lain dari tiga keluarga besar juga dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah mereka memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan terhadap Qin Lai dan Sue Moyan. Mereka tahu bahwa tiga keluarga besar itu dulunya adalah pasukan bawahan Sue Sazong. Mereka juga tahu bahwa tiga keluarga besar itu menjadi seperti sekarang karena mereka telah menginjak-injak jasad Sue Sazong dan menghisap darah Sue Sazong untuk menguasai benua bencana surgawi. Jika Sue Sazong bangkit kembali, semua yang menjadi milik tiga keluarga besar akan diambil paksa. Sue Sazong tidak akan pernah memaafkan tiga keluarga besar yang telah menghianati mereka. Sejak awal, kedua belah pihak adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Tidak perlu bersembunyi. Ya, aku mengolah seni roh darah. Apa yang akan kau lakukan? Qin Lai tiba-tiba berdiri. Sue Moyan terkejut dan menatapnya dengan bingung. Tiba-tiba dia merasa cemas. Selama bertahun-tahun, dia dengan hati-hati menyembunyikan identitasnya. Dia takut terbongkar, takut akan membawa masalah bagi Sekte Iblis Ilusi, dirinya sendiri, ibunya, dan pamannya di Sekte Iblis Ilusi. Kenyataannya, dia menjalani kehidupan yang keras. Bahkan ketika dia mengolah seni roh darah, dia harus bersembunyi dan mencari tempat terpencil. Dia adalah putri Mo Lingye. Seribu tahun yang lalu, kakeknya adalah guru Sekte lama Sue Sazong yang terkenal. Ayahnya, Sue Li, adalah guru Sekte baru Sue Sazong. Darah Sue Sazong mengalir di tubuhnya. Namun, dia harus menyembunyikan identitasnya. Dia bahkan tidak berani secara terbuka mengolah seni roh darah. Dia bahkan tidak berani mengakui identitas Sue Sazong. Dia selalu merasa dirugikan. Dia telah dengan sabar menanggung semua ini, berharap bahwa suatu hari, Sekte Blutvian akan sekali lagi berdiri di hadapan dunia dan mengungkapkan identitas aslinya kepada semua orang. Namun dia tidak berani melakukannya sekarang. Tapi Ken Lai berani. 494. Ken Lai berdiri dan menatap Huang Zuli yang berada di samping Sekte Penyihir Hitam. Setelah berpikir sejenak, dia benar-benar berjalan ke arahnya. Aku memang mengolah seni roh darah. Apa yang akan kau lakukan? Saat dia berbicara, bau darah kental merembes keluar dari pori-pori Ken Lai. Bau darah mengembun menjadi kabut tipis berdarah yang melayang di samping Ken Lai. Pada saat yang sama, mata Ken Lai semerah darah dan dipenuhi aura pembunuh. Huang Zuli tiba-tiba membeku. Para praktisi bela diri dari Sekte Penyihir Hitam dan tiga keluarga besar juga tercengang. Mereka tidak menyangka Ken Lai tidak akan menyangkalnya dan mengungkapkannya. Mereka juga tidak menyangka bahwa Ken Lai berani dengan arogan berjalan ke arah mereka sendirian. Sisa-sisa Sue Sazong. Dia benar-benar mengolah seni roh darah. Dia bahkan berani mengakuinya. Para praktisi bela diri dari Gunung Binatang Sekolah Tianqi juga terkejut dan memandang dengan aneh. Kedua Sue Sazong dan Sue Sazong adalah anak buah Sue Sazong. Ekspresi Hewei berubah dingin saat dia berkata dengan nada meremehkan, tidak heran mereka berdua nongkrong. Mereka berdua adalah sisa-sisa Sue Sazong. Bukankah Sue Sazong adalah musuh publik negeri kekacauan? Ren Peng mencibir. Ini akan menyenangkan untuk ditonton. Dia menyeringai dan mengangkat alisnya. Orang-orang dari tiga keluarga besar tidak pernah menyerah memburu sisa-sisa Sue Sazong. Mereka praktis menginjak mayat Sue Sazong untuk naik ke tampuk kekuasaan di benua bencana surgawi. Heh, bagaimana mereka bisa membiarkan anak buah Sue Sazong pergi? Warga sekte Terminator bersuka cita atas kemalangan mereka. Pada titik ini, mereka tidak lagi menganggap Kin Lai sebagai kawan dekat. Mereka tidak sabar menunggu kultus penyihir hitam dan Kin Lai bertarung sampai mati. Di Bismounten dan sekolah Tianqi, mata Feng Yi Yu dan Yu Men berbinar. Mereka tiba-tiba terdiam. Mereka tampak seperti sedang menonton lelucon. Kin Lai dan Sue Moyan tiba-tiba berdiri. Bahkan Luo Chen dari gunung pedang surgawi. Melihat Kin Lai hendak memasuki wilayah kultus penyihir hitam sendirian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tanpa sadar berdiri. Ia yakin bahwa pertempuran akan pecah kapan saja, dan karena ia telah turut serta di dalamnya, ia harus ikut memikul sebagian tanggung jawab atas pertempuran itu. Jangan, diam saja di tempat. Luo Chen terus duduk. Anehnya, Song Ting Yu dan Du Xiang Yang tiba-tiba berbicara. Mereka masing-masing menghibur Sue Moyan dan Luo Chen, menyuruh mereka untuk tetap di mana mereka berada dan tidak mengikuti Kin Lai. Keduanya menatap Du Xiang Yang dengan bingung. Kin Lai hanyalah seorang diri. Jika dia memasuki wilayah kultus penyihir hitam sendirian, dia mungkin akan langsung menderita, kata Sue Moyan dengan cemas. Bagaimana kalian berdua bisa begitu santai? Pan Kian Kian juga menjadi cemas dan berteriak pelan, bukankah Kin Lai temanmu? Apakah kau akan melihatnya mati? Dan kau, bagaimana kau bisa seperti ini? Dia menunjuk Song Ting Yu, ekspresinya marah. Song Ting Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan. Kin Lai pasti baik-baik saja. Du Xiang Yang merendahkan suaranya. Du Xiang Yang merendahkan suaranya, ekspresinya dingin. Di dalam tanah terlarang petir. Tidak ada yang bisa menyakiti Kin Lai. Jangan khawatir. Saat dia mengatakan ini, Sue Moyan dan Luo Chen terkejut, mata mereka dipenuhi kebingungan. Mereka tidak bisa mengerti. Sisa-sisa Sue Sazong adalah musuh publik semua kekuatan di tanah kekacauan. Kalian berdua berani mengolah seni roh darah. Baik di makam dewa atau tanah kekacauan, kalian akan diserang oleh semua orang. Su Yan berteriak dengan kasar. Bunuh sisa-sisa Sue Sazong terlebih dahulu, Lin Dong Sing menyatakan niatnya dengan cara yang sederhana dan jelas. Bunuh mereka, teriak Xia Hui Yuan. Apakah Anda melihat ekspresi gelap Huang Zuli? Kejahatan yang tak terduga berdesir di kedalaman matanya. Sue Sazong adalah musuh publik. Karena Anda adalah sisa-sisa Sue Sazong, Anda harus tahu perlakuan seperti apa yang akan Anda terima. Baik di makam dewa atau tanah kekacauan, Anda tidak akan lagi memiliki tempat tinggal. Benarkah? Kin Lai mendekat selangkah demi selangkah. Tidak ada sedikitpun kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tatapan matanya tampak tenang, dan sikapnya yang tenang membuat para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar menjadi waspada. Sama seperti kultus penyihir hitam, Sue Sazong selalu menjadi sekte tertua di negeri kekacauan. Mereka telah saling bertarung selama ribuan tahun, baik secara terbuka maupun secara diam-diam. Nada bicara Kin Lai acuh tak acuh. Tentu saja aku mengerti dendam antara kedua belah pihak. Aku tahu seberapa besar usaha yang telah dilakukan kultus penyihir hitam untuk melenyapkan Sue Sazong. Seribu tahun yang lalu, Sue Sazong Kang Cukol mengonsumsi darah manusia untuk berkultivasi. Hal ini memberi kultus penyihir hitam titik terobosan dan harapan untuk melenyapkan Sue Sazong. Kultus penyihir hitam tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Di sisi lain, Kin Lai menatap Su Yan dan yang lainnya. Ketiga keluarga besar itu sudah lama ingin memberontak di bawah kekuasaan Sue Sazong. Namun, karena kekuatan Sue Sazong, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kedatanganmu langsung memberi harapan bagi tiga keluarga besar. Kalian cocok? Dan kultus penyihir hitam memanggil pasukan dari seluruh benua bencana surgawi atas nama mencela Sue Sazong. Tiga keluarga besar bekerja sama secara internal dan memimpin jalan bagimu. Akhirnya, kau mendapatkan apa yang kau inginkan dan menghancurkan Sue Sazong. Bukannya kau tidak tahu, hanya sebagian kecil praktisi bela diri Sue Sazong yang mempelajari seni roh darah yang jahat. Namun, kamu pura-pura tidak tahu dan melabeli semua praktisi bela diri Sue Sazong sebagai kultifator seni roh darah yang jahat. Apakah kamu pikir orang lain tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Kin Lai perlahan menjelaskan rahasia dari seribu tahun yang lalu. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata dengan serius, Sayangnya, kamu tidak membunuh semua praktisi bela diri Sue Sazong. Bukan hanya Kang Cukol yang masih hidup. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan tiba-tiba menatap Feng Yi Yu dari sekolah Tianqi. Ekspresi Feng Yi Yu jelas sedikit tidak wajar. Bahkan pemimpin sekte Sue Sazong, Sue Li, masih hidup. Anggota inti sejati Sue Sazong masih hidup dan sehat. Kin Lai tiba-tiba berhenti. Saat ini, dia berdiri di depan Huang Zuli, hanya sekitar belasan meter dari sekte penyihir hitam. Sue Sazong tidak pernah benar-benar punah. Saya jamin, di masa depan, Sue Sazong tidak akan lama lagi berdiri tegak di negeri kekacauan. Sambil menunjuk Su Yan dan yang lainnya, Kin Lai tersenyum dingin. Sue Sazong akan bangkit kembali dengan menginjak mayat tiga keluarga besar. Bunuh dia, bunuh dia sekarang. Siahu Yuan berteriak dengan marah. Kakak senior Ye Yi Hao menyipitkan matanya, cahaya dingin terpancar dari matanya. Dia benar-benar marah. Kin Lai benar-benar arogan dan lalim. Dia sendirian. Dia berjalan lurus ke depan kultus penyihir hitam. Dia bahkan berani mengutuk mereka di depan wajah mereka. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan tiga keluarga besar. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan angkuh. Bagaimana mereka bisa menanggung hal ini? Apa pendapat kalian tentang sisa-sisa Sue Sazong? Haruskah kita bekerja sama untuk menyingkirkan mereka? Huang Zuli tiba-tiba memalingkan mukanya. Dia memandang para praktisi bela diri Sekte Terminator dari Gunung Binatang Sekolah Tianqi, lalu menatap Luo Chen dan Du Xiangyang. Luo Chen dan Du Xiangyang sibuk berbicara dengan Song Ting Yu dan Sue Moyan. Mereka bahkan tidak melirik Huang Zuli sedikitpun. Jelas, mereka sama sekali tidak peduli padanya. Feng Yi Yu dan Yu Men saling berpandangan. Lalu, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia memilih untuk mengabaikannya juga. Sungguh lelucon. Beberapa hari yang lalu, Qin Lai menyerbu ke tengah-tengah mereka dan menyebabkan langit penuh guntur dan kilat turun, menyebabkan mereka melarikan diri ke seluruh dunia. Keadaan menyedihkan dan menyedihkan seperti itu masih segar dalam ingatan mereka. Bagaimana mungkin mereka bersedia menjadi yang pertama bentrok dengan Qin Lai? Terlebih lagi, Qin Lai sudah bergegas ke depan Huang Zuli. Kemungkinan besar dia akan memanggil petir seperti yang telah dia lakukan kepada mereka. Dia ingin memberikan pukulan telak terhadap kultus penyihir hitam. Mereka tidak sabar menunggu kultus penyihir hitam merasakan penderitaan yang mereka derita. Mereka tidak akan begitu buta untuk ikut campur pada saat seperti ini. Dengan demikian, sekolah Tianqi dan gunung binatang terdiam. Sisa-sisa Sue Sazong memang pantas mati. Anehnya, He Wei dari Sekte Terminator menyela. Dia sebenarnya setuju dengan Huang Zuli. Mata Huang Zuli berbinar. Orang-orang dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar tercengang, ekspresi mereka aneh. Sekte Terminator benar-benar setuju dengan mereka. Kembali ke tanah terlarang kayu, Sekte Terminator jelas merupakan yang paling dekat dengan Kinlai. Mereka adalah sekutunya yang paling dapat diandalkan. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu setengah bulan, Sekte Terminator benar-benar akan menganggap Kinlai sebagai musuh mereka di tanah terlarang petir. Urusan dunia sungguh tidak dapat diprediksi. Untuk pertama kalinya, Zuli mencaci He Wei dengan keras di depan semua orang. Apa kau punya otak? Kalau kau mau bertanggung jawab atas segalanya, keluar saja dari timku. He Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Tanya Ren Peng, tanya He Wei Liang, apakah mereka mempercayai mu atau aku? Kalian bertiga ikuti jejak Culi. Semua orang tiba-tiba membeku. Tidak seorang pun menyangka bahwa konflik kepemimpinan akan tiba-tiba terjadi di Sekte Terminator saat ini. Culi yang selama ini selalu memihak pada He Wei, entah kenapa tiba-tiba meledak dan tak terkendali. Semua praktisi bela diri tanpa sadar menatap ke arah Sekte Terminator, Culi, He Wei, dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena Kinlai berjalan di depan Huang Zuli, dia bisa melihat Culi dan He Wei. Dia bisa melihat konflik di mata mereka. Kakak senior, tentu saja kami mengikuti Anda, tetapi jika menyangkut Kinlai, kami pikir kata-kata kakak Wei masuk akal. Ren Peng menguatkan dirinya dan berkata. Bagaimana dengan kalian berdua? Culi menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya muram. Sikap kita sama. Wei Liang menundukkan kepalanya dan menyatakan pendiriannya. Sekte Blutvian adalah musuh masyarakat sejak awal. Apa yang salah dengan apa yang kukatakan? Ini semua masalahmu sendiri. Mereka bahkan tidak memperlakukanmu sebagai saudara. Jika mereka memperlakukanmu seperti itu, mengapa mereka tidak membiarkanmu berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan mata air jiwa murni? Mengapa mereka memanggil semua orang ke sini dan tidak meninggalkan apapun untuk dibagikan? Mengapa mereka tidak membiarkanmu berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan mata air jiwa murni? He Wei marah pada Kinlai karena menolak berpartisipasi. Dia marah karena Kinlai dan yang lainnya tidak meminta pendapatnya dan malah mengirim pesan ke berbagai kekuatan untuk memanggil kekuatan kultus penyihir hitam, sekolah Tianqi, gunung binatang buas, dan sekte iblis ilusi. Awalnya, mereka dan Kinlai seharusnya bisa membagi mata air jiwa murni secara merata setelah Kinlai menerobos penghalang laguna guntur dan masuk. Tindakan Kinlai telah menghancurkan semua rencana indah mereka. He Wei tidak bisa melihat sedikitpun harapan, itulah sebabnya dia membencinya. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Culi tertawa getir dan menganggup berulang kali. Kalian hebat. Kalau begitu, lakukan apapun yang kalian mau. Di masa depan, kita akan berjalan di jalan kita sendiri, tidak hanya di makam dewa, tetapi bahkan saat kita kembali ke tanah kekacauan. Setelah mengatakan ini, Culi berbalik dan berjalan keluar di bawah tatapan semua orang. Dia benar-benar menyerah dalam pertarungan memperebutkan mata air jiwa murni. 495 Culi berbalik dan pergi. Semua orang tercengang. He Wei tidak menyangka bahwa Culi yang selama ini selalu patuh padanya, akan marah besar di saat seperti ini. Terlebih lagi, dia bertekad untuk pergi dan membuat batasan yang jelas di antara mereka. He Wei sedikit bingung. Dia sangat menyadari kekuatan Culi. Dia tahu bahwa bahkan tanpa Terminator Profound Bombas, kekuatan tempur individu Culi termasuk yang terbaik di antara para jenius. Jika mereka kehilangan Culi, mereka bahkan tidak akan mempunyai sedikitpun kesempatan untuk memenangkan Pure Sol Springs. Kepergian Culi berarti mereka akan menyerah pada Pure Sol Springs. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat He Wei. Culi dan He Wei buru-buru berteriak. Kakak senior Ren Peng dan dua orang lainnya juga panik. Di sisi lain, kelompok gunung binatang dari Sekolah Tianqi Kultus Penyihir Hitam, Ye Yi Hao, Feng Yi Yu, dan Yu Men semuanya memperlihatkan ekspresi lega setelah beberapa saat terkejut. Bagi mereka, Culi jelas merupakan lawan yang tangguh. Jika Culi pergi, maka mereka akan kehilangan satu musuh yang kuat. Ini adalah situasi yang sangat mereka senangi. Kakak Chu, Kin Lai tiba-tiba berteriak. Kau seharusnya tahu bahwa alasan mengapa aku menolakmu bergabung dengan kami bukanlah karena dirimu. Sekarang, karena kau telah berpisah dengan He Wei dan yang lainnya, aku, Kin Lai, akan secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan kami dalam kompetisi untuk mendapatkan mata air jiwa murni. Aku, Kin Lai, dengan ini bersumpah bahwa selama kita mendapatkan sesuatu dari mata air jiwa murni, kakak Chu pasti akan mendapatkan bagianmu. Sosok Culi terhenti. Semua orang menatapnya dengan ekspresi heran, dan semuanya diam-diam menjadi tegang. Bahkan orang-orang dari Kultus Penyihir Hitam, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Mereka merasa ini sedikit merepotkan. Ekspresi Feng Yi Yu dan Yu Men sekelam air yang tenang. Di pihak Kin Lai, mereka sudah memiliki Sue Moyan dan Luo Chen. Dan jika Culi ditambahkan, kekuatan mereka akan cukup untuk melawan Kultus Penyihir Hitam dan tiga keluarga besar. Ini akan membentuk kekuatan yang dahsyat dengan dominasi yang mengerikan. Tidak ada yang ingin melihat ini terjadi. Tidak ada yang ingin Culi tinggal dan bekerja dengan Kin Lai. Culi berbalik. Dia bahkan tidak melihat ke arah He Wei dan yang lainnya, dia menghela nafas ke arah Kin Lai dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Saudara Lai, saya sangat menghargai kebaikan Anda. Dari awal hingga akhir, saya tahu bahwa Anda tidak berhutang apapun kepada kami dan tidak memanfaatkan kami. Aku hanya, aku hanya tidak ingin terlalu memikirkannya. Jika aku tetap tinggal, aku akan berakhir bertengkar dengan mereka memperebutkan mata air jiwa murni, jadi kupikir lebih baik aku pergi. Dia sedang berbicara tentang mereka. Tentu saja, yang dia maksud adalah kelompok He Wei. Begitu dia berjalan ke sisi Kin Lai, Kin Lai tidak akan bisa melarikan diri. Ini berarti dia berada di sisi berlawanan dari He Wei. Bahkan dalam keadaan mengamuk, Chuli tidak mau benar-benar menjadi musuh He Wei, Ren Peng, dan yang lainnya. Dia tidak bisa melakukannya, dan dia khawatir jika dia pergi bersama Kin Lai, itu akan memengaruhi tindakan Kin Lai, jadi dia menyerah. Jadi begitu, Kin Lai mengusap dagunya dan merenung beberapa detik sebelum berkata, Tanpamu, mereka akan menyerah dan segera pergi, atau mereka pasti akan mati. Jika kau ikut denganku, setidaknya kita tidak akan membunuh mereka semua. Ekspresi Chuli berubah. Dia tiba-tiba ragu-ragu. He Wei dan yang lainnya semuanya terluka dan hampir tidak memiliki kekuatan bertarung lagi. Hanya Ren Peng Wei Liang dan He Wei yang tersisa. Dibandingkan dengan yang lain, kekuatan bertarung mereka bahkan tidak layak disebut. Tanpa dia, mereka berempat tidak akan mempunyai sedikitpun kesempatan untuk menang jika mereka bertemu dengan seseorang di tanah terlarang petir, apalagi mata air jiwa murni. Yang lebih penting, dia memahami karakter He Wei. Dia tahu bahwa He Wei bukanlah orang yang mudah menyerah. He Wei pasti akan tinggal dan berjuang demi pure Soul Springs. Ekspresi Chuli berubah saat dia memeras otaknya, berjuang antara pergi atau tidak. Pada saat ini, Qin Lai kembali memprovokasi mereka. Langkah kakinya yang tadinya terhenti, kini melangkah maju lagi. Dia melangkah ke arah Huang Zuli selangkah demi selangkah, jarak di antara mereka semakin mengecil. Dia hampir berada di depan wajah Huang Zuli. Setiap anggota kultus penyihir hitam dipenuhi dengan niat membunuh. Perhatian Feng Yi Yu, Yu Men, dan yang lainnya juga tertuju pada Juli. Dia berkata bahwa dia akan melangkahi mayat tiga keluarga besar dan membuat Sue Sazong bangkit kembali. Dia terlalu sombong. Huang Zuli tiba-tiba mundur dua langkah dan berkata, Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Dia tidak tahan dengan kesombongan dan tirani Qin Lai. Dia menginstruksikan Su Yan dan yang lainnya untuk menyerang. Serang, Su Yan berteriak dingin. Enam orang praktisi bela diri dari tiga keluarga besar langsung menyerbu ke depan. Seperti enam pedang dingin dan tajam, mereka hendak menusuk dada Qin Lai. Qin Lai terkeke aneh. Kresek-kresek. Kilatan petir setebal ibu jari melesat keluar dari titik akupunturnya, melilitnya bagai ratusan tali rami. Raungan dahsyat dan menggelegar meletus dari pikiran, jiwa sejati, kesadaran, dan organ-organ dalamnya. Ledakan. Jauh di dalam awan, guntur dan kilat dahsyat yang terhubung ke laguna guntur sekali lagi turun seperti naga raksasa. Selama beberapa saat, ratusan sambaran petir setebal akar pohon turun, disertai ledakan guntur. Itu seperti murka dewa petir. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dengan Qin Lai di pusatnya dan tiga keluarga besar kultus penyihir hitam sebagai pusatnya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh seolah-olah bom mendalam Terminator terus-menerus meledak. Bahkan di dalam laguna guntur, petir menyambar bagaikan ular piton raksasa yang muncul dari jurang, menyambar ke arah para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Prak-prak-prak-prak. Enam praktisi bela diri dari tiga keluarga besar, yang pertama kali menyerang ke depan dan membunuh Qin Lai, diselimuti oleh puluhan air terjun petir. Kenamnya tenggelam dalam sambaran petir. Di tengah-tengah listrik yang mengerikan dan dahsyat itu, mereka mengeluarkan jeritan yang tidak manusiawi yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar hanya bisa menyaksikan ketika keenam orang itu dilalap petir, tidak mampu menyelamatkan mereka. Sebab, pada saat yang sama, guntur dan kilat yang menyambar dari laguna guntur dari kedalaman awan turut menghantam. Pada saat yang sama, tempat di mana kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar berada berubah menjadi daerah terlarang dewa petir, medan pembantaian yang penuh kekerasan. Saudari Sue dan Pan Kian-Kian segera melompat, begitu gembira hingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menari. Kin Lai. Kin Lai benar-benar sekuat ini. Tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya, pikirnya. Dia hanya satu orang, tetapi dia sebenarnya telah menyerang antara kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Ketika saudara perempuannya dibunuh satu per satu, ketika dia melihat Huang Zuli tiba-tiba membunuh Sue Moyan setelah mendapatkan mata air kehidupan, ketika dia mengetahui kekuatan Huang Zuli dan menyadari kenyataan, dia sempat putus asa. Dia mengira bahwa dia dan Sue Moyan akan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka bahkan tidak akan mampu membalaskan dendam untuk saudara perempuan mereka di Graveyard of Gods. Dia bahkan pesimistis percaya bahwa dia dan Sue Moyan pada akhirnya akan dibunuh oleh Huang Zuli. Dia memikirkan Kin Lai dan bahwa Kin Lai mungkin dapat membantu mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kin Lai memiliki kemampuan untuk memanggil awan dan hujan hanya dengan satu jentikan tangannya. Dia tidak menyangka bahwa Kin Lai akan mampu membalikkan keadaan. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak dapat membayangkan bahwa Kin Lai berani menyerang kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar sendirian. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Kin Lai tidak akan langsung terbunuh. Sebaliknya, dia seperti putra dewa petir. Dia berjalan santai melewati medan perang, mengundang guntur dan kilat memenuhi langit. Dia membantai kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Dia bisa mendengar jeritan mengerikan dari orang-orang itu. Dia bisa mendengar kutukan panik dari orang-orang itu. Dia bisa melihat tubuh-tubuh hangus dari orang-orang itu. Dia segera mengerti apa maksudnya. Kin Lai mampu mengendalikan situasi. Pan Kian Kian tidak dapat menahan kegembiraannya. Matanya tanpa sadar berkaca-kaca saat dia bergumam. Wan kecil, day kecil, kau tidak akan mati sia-sia. Sosok Kin Lai terpantul jelas di mata suemoyan yang jernih. Bahunya sedikit bergetar, dan ekspresi heran muncul di wajahnya. Dia merasa seolah-olah sedang jatuh ke dalam mimpi. Itu tidak nyata. Kin Lai, yang jelas-jelas tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, menyerbu ke dalam sarang harimau dan serigala di tanah terlarang petir. Dia seperti seorang manipulator petir, memanipulasi petir dan guntur saat dia membantai semua yang ada di jalannya. Hal ini benar-benar tidak terbayangkan. Luo Chen juga tercengang. Baru sekarang dia mengerti mengapa Kin Lai menolak tawarannya. Itu karena Kin Lai tidak membutuhkan bantuan apapun. Di tanah terlarang guntur, hanya dialah kekuatan terkuat. Hei Wei pun tercengang. Wajahnya, Ren Bakian, dan Peng Wei Liang pucat pasi. Mereka akhirnya menyadari kenyataan dan mengerti betapa menggelikannya mereka. Mereka benar-benar ingin merebut mata air jiwa murni dari tangan Kin Lai. Mereka tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Mereka akhirnya mengerti mengapa sekolah Tianqi dan gunung binatang tetap bungkam meskipun Huang Zuli terus-menerus membujuk, meskipun mereka sangat membenci Kin Lai. Itu karena mereka takut. Chu Li juga tercengang. Chu Li tahu bahwa Kin Lai akan mampu menampilkan keajaiban guntur dan kilat sepuasnya di tanah terlarang guntur. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kin Lai akan mampu mencapai level ini dan melawan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar sendirian. Hei Wei, menyerahlah dalam pertarungan memperebutkan mata air jiwa murni. Chu Li tiba-tiba menghela nafas pelan dan berkata, pergi. Pergi sekarang. Kau bahkan tidak punya kekuatan untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Kakak senior, bersamamu, bersamamu, kita masih punya kekuatan untuk bertarung, pintar Renpeng. Aku berkata bahwa mulai sekarang, entah itu Graveyard of Gods atau Land of Chaos, kita akan berjalan di jalan kita sendiri. Chu Li mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dia telah memadamkan harapan terakhir Hei Wei dan yang lainnya. Ayo, kita pergi. Ekspresi Hei Wei pucat pasti. Dia benar-benar kalah. Orang yang mengalahkannya bukanlah Chu Li, tetapi kekuatan Kin Lai yang tak tertandingi. Dia tahu betul bahwa serangkaian tindakan dan kata-katanya telah benar-benar menyinggung Kin Lai. Awalnya dia tidak takut. Dia mengira dengan adanya sekte penyihir hitam, gunung binatang buas, dan sekolah Tian Qi, pada akhirnya Kin Lai akan terhenti, tidak peduli seberapa kuat dia. Sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Sangat, sangat salah. Di tanah terlarang petir, Kin Lai adalah penguasa sejati. Di sini, tidak ada yang bisa menandingi Kin Lai. Lupakan saja mereka. Jelaslah bahwa jika Kin Lai mau, dia bisa menghancurkan mereka sampai mati kapan saja. Bahkan jika Chu Li bersama mereka, itu tidak akan mengubah apapun. Ini karena Kin Lai masih memiliki Luo Chen dan Sue Mo Yan di sisinya. Semangat Juang Hewei dan yang lainnya pun runtuh. Putus asa dan patah semangat, mereka mundur dengan kaku seperti mayat berjalan. Pada saat ini, mereka akhirnya merasa sangat menyesal. Mereka menyesal telah menjadi musuh Kin Lai. Mereka seharusnya tidak membiarkan hubungan mereka dengan Kin Lai memburuk hingga ke titik ini. Sudah terlambat untuk menyesal. 496 Sementara Kin Lai menyerbu ke tengah-tengah kultus penyihir hitam dan memanggil petir untuk menyerang, membunuh para praktisi bela diri sepuasnya, Hewei diam-diam pergi bersama Ren Peng dan dua orang lainnya dengan putus asa. Mereka akhirnya menyadari bahwa mencoba mencuri mata air jiwa murni dengan kekuatan mereka saat ini sama saja dengan mencari kematian mereka sendiri. Terutama setelah Chu Li meninggalkan mereka. Begitu Hewei dan yang lainnya pergi, tatapan berbagai kekuatan di sekitar laguna guntur segera terfokus pada Kin Lai. Kin Lai sendiri adalah medan listrik yang ganas. Lokasi Kin Lai berada di tengah badai petir. Petir yang dahsyat di awan, listrik yang melonjak di laguna sekitarnya, dan gemuruh guntur yang memekakan telinga semuanya berjatuhan terus-menerus. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam tenggelam oleh kesengsaraan langit dan bumi yang terbentuk dari guntur dan kilat. Jeritan memilukan terdengar dari dalam. Jeritan dan raungan yang memekakan telinga terdengar dari waktu ke waktu, disertai dengan umpatan lemah. Kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besarnya dikalahkan sepenuhnya. Ekspresi orang-orang dari sekolah Tianqi dan gunung binatang sangatlah serius. Di tanah terlarang guntur, orang ini dapat meminjam guntur dan kilat langit untuk menyambar ke segala arah. Di tempat ini, dia tidak terkalahkan sejak awal. Feng Yiu mungkin akan pusing jika mencoba mencuri mata air jiwa murni dari tangannya. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menahan orang ini, maka tidak seorang pun akan mempunyai kesempatan untuk merebut mata air jiwa murni. Mata Yumen bersinar dengan cahaya yang kejam. Semua orang bisa melihat betapa hebatnya keuntungan yang dimiliki Qin Lai di tanah terlarang guntur. Di tempat ini, Qin Lai bagaikan seekor binatang raksasa yang dengan bangga menduduki tanah ini. Siapapun yang mencoba mencuri mata air jiwa murni harus menghadapinya. Siapapun yang ingin merebut mata air jiwa murni harus menghadapi parit surgawi yang bernama Qin Lai. Bagaimana mereka bisa melewatinya? Orang-orang dari sekolah Tianqi dan gunung binatang mengerutkan kening dalam-dalam. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam dikepung dan diserang. Mereka tidak bisa bahagia lagi. Mereka juga percaya bahwa hanya dengan menahan kesombongan Qin Lai dan menekan keganasannya, mereka dapat benar-benar fokus pada mata air jiwa murni. Tiba-tiba, Qin Lai telah menjadi malapetaka besar di hati mereka, dan hal itu menyebabkan mereka tidak menginginkan apapun selain menyingkirkan Qin Lai. Melolong. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan langit dan bumi dari kedalaman Laguna Guntur. Guntur dan kilat berjatuhan dari langit. Naga petir yang keluar dari Laguna Guntur tampaknya tertarik oleh kekuatan baru. Mereka benar-benar mundur dan kembali ke Laguna Guntur. Qin Lai tiba-tiba kehilangan kendali atas petirnya. Seolah-olah roh Guntur yang tersembunyi di dalam Laguna Guntur tiba-tiba menyadari bahwa ada makhluk hidup yang menantang otoritasnya dan dengan keras menyatakan kedaulatannya. Dialah penguasa sejati tanah terlarang Guntur. Roh Guntur itu meraung lagi dan lagi, raungannya yang memekakan telinga keluar dari kedalaman Laguna Guntur dan menyebabkan tanah terlarang Guntur bergetar. Guntur dan kilat berkumpul di sekitar kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Mengikuti aumannya yang marah, mereka tampak berubah menjadi aliran sungai yang mengalir ke laut. Mereka semua menyerbu ke dalam Laguna Guntur. Qin Lai tiba-tiba menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas Guntur dan kilat. Dia segera menyadari bahwa roh Guntur adalah mata formasi di tanah terlarang Guntur. Dia adalah penguasa sejati tempat ini. Dia telah menggunakan pemusnahan petir surgawi untuk menimbulkan kegaduhan yang mengejutkan di tanah terlarang petir. Hal ini jelas telah membuat marah roh petir, menyebabkan makhluk hidup yang sangat cerdas di tanah terlarang petir ini memperhatikannya dan mengganggu riak Guntur dan kilat. Guntur dan kilat telah menghilang. Roh Guntur tengah menuntun petir ke dalam Laguna. Akan sulit baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Melihat Guntur dan kilat mengalir kembali ke Laguna Guntur, para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar, yakni kultus penyihir hitam, sekolah Tianqi, dan gunung binatang, semuanya sangat gembira. Seolah-olah sebuah batu besar yang menekan hati mereka telah dipindahkan. Mereka segera merasa sangat rileks. Tidak mampu mengendalikan Guntur dan kilat, kamu, Qin Lai, hanyalah seorang praktisi bela diri alam Netter Passage biasa. Yei Hao tertawa dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan gelap. Saat ini, semua orang di sekitarku memiliki kekuatan untuk membunuhmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bertahan hidup. Kemarahan Su Yan membumbung tinggi setelah membunuhnya. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam hampir menjadi gila. Pada saat inilah Qin Lai mengeluarkan lolongan panjang. Tubuhnya dipenuhi energi darah yang kental seperti darah. Di sisi lain, Song Ting Yu, Du Xiangyang, Su Emo Yan, Luo Chen, dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan menyerang Qin Lai. Cu Li pun terbang mendekat tanpa ragu dan berteriak, sekalipun tidak ada Guntur dan kilat yang bisa digunakan, tanah terlarang petir bukanlah tempat bagi kultus penyihir hitam untuk memamerkan kekuatan mereka. Su Emo Yan, Luo Chen, Cu Li, dan Song Ting Yu, Xie Jing Xuan, Du Xiangyang, dan Pan Kian Kian dengan cepat tiba di belakang Qin Lai dan membentuk kekuatan yang solid dan sangat besar sekali lagi. Qin Lai, yang melepaskan energi darah yang kuat, menyeringai dan menatap laguna Guntur di belakangnya dengan tenang. Jejak cahaya tajam bersinar di matanya. Dia sangat tidak senang karena roh Guntur telah mengganggu dengan paksa di saat kritis. Dia memiliki tablet penyegel iblis. Begitu dia berhasil menembus penghalang Guntur dan mencapai dasar laguna Guntur, tidak akan sulit baginya untuk menyegel roh Guntur. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Prak-prak-prak-prak. Kilatan petir yang tebal menggeliat tak karuan di penghalang Guntur, bagaikan ular raksasa yang melata ke depan. Suara-suara aneh terdengar dari dalam penghalang petir. Seolah-olah tutup kotak akan dibuka. Ekspresi Feng Yi Yu tiba-tiba berubah. Setiap praktisi bela diri sekolah Tianqi juga menunjukkan rasa takut di mata mereka saat mereka secara tidak sadar menjauhkan diri dari laguna Guntur. Tidak bagus. Formasi pemisah jiwa berturut-turut akan meledak. Du Siang Yang berteriak. Formasi pemisah jiwa berturut-turut berada di dalam laguna Guntur. Ekspresi Ye Yi Hao juga berubah karena terkejut. Kultus penyihir hitam dan praktisi bela diri dari tiga keluarga besar segera memusatkan perhatian mereka pada penghalang petir. Mereka menemukan bahwa sebuah kota kadang-kadang akan terbang melewati di antara kilatan petir yang saling terkait. Ini benar-benar formasi pemisah jiwa berturut-turut. Su Yan berteriak. Untuk sementara waktu, para ahli dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam yang telah bersiap untuk melawan Qin Lai dan yang lainnya semuanya mundur. Hindari mereka. Kita juga harus menghindarinya untuk saat ini. Du Siang Yang dan Culi mengingatkan pada saat yang sama. Qin Lai, Song Ting Yu, dan yang lainnya tidak berani terlalu ceroboh ketika mereka melihat semua kekuatan menjauhkan diri dari laguna Guntur. Du Siang Yang juga mengingatkan mereka. Pergilah sesegera mungkin. Dalam sekejap mata, semua pasukan telah mundur dari pinggiran laguna Guntur dan tersebar beberapa ribu meter jauhnya. Pada saat ini, hanya tersisa empat kekuatan. Tiga keluarga besar sekte penyihir hitam membentuk satu kekuatan, pihak Qin Lai membentuk kekuatan lain, dan sekolah Tianqi dan gunung binatang membentuk dua kekuatan lainnya. Keempat pasukan itu terpisah pada jarak tiga hingga empat ribu meter satu sama lain. Mereka menatap penghalang petir itu dengan penuh harap atau cemas. Lindungi aku. Feng Yiu duduk dan memejamkan mata, menggunakan pikirannya untuk merasakan formasi pemisahan jiwa berturut-turut. Dia siap untuk secara paksa mengganggu dan mengaktifkan formasi tersebut dalam kondisi optimalnya. Semua orang dapat melihat bahwa Feng Yiu akan menggunakan metode uniknya sendiri untuk melepaskan kekuatan penuh dari formasi pemisahan jiwa berturut-turut. Saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Feng Yiu. Mereka semua hanya ingin dia menggunakan formasi pemisahan jiwa berturut-turut untuk meledakkan penghalang petir. Dengan cara itu, semua orang akan mampu melangkah ke kedalaman Laguna Guntur. Dengan demikian, para praktisi bela diri dari tiga kekuatan lainnya diam-diam mengamati Feng Yiu. Mereka siap menyerbu ke kedalaman Laguna Guntur pada saat itu juga, merebut mata air jiwa murni, dan pergi. Wadah khusus diperlukan untuk menyimpan mata air jiwa murni. Botol giok dingin ini mirip dengan cincin spasial. Di dalamnya terdapat ruang kecil dan dingin yang sempurna untuk menyimpan mata air jiwa murni. Culi berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sembilan botol giok yang dimurnikan dari giok putih lemak domba dari cincin spasialnya. Dia meletakkannya di depan semua orang dan berkata, Aku hanya punya sebanyak ini. Mata Qin Lai, Song Ting Yu, dan Xie Jing Suan berbinar. Sue Moyan, Luo Chen, dan Du Xiangyang semuanya menggelengkan kepala. Mereka jelas tidak membutuhkannya. Qin Lai tercengang. Kalian semua punya wadah untuk menyimpannya. Du Xiangyang dan dua orang lainnya mengangguk serempak. Bahkan Pan Kian Kian dengan lembut berkata, Saya juga punya dua botol giok dingin. Qin Lai tercengang. Qin Lai, aku beri kau enam. Culi tersenyum dan mendorong enam botol giok dingin di depan Qin Lai. Qin Lai tidak berdiri di sana dengan sopan. Sambil tersenyum tipis, dia mengambil enam botol giok dingin di depannya dan memberikan masing-masing dua botol kepada Song Ting Yu dan Xie Jing Suan. Dia juga mengambil dua botol untuk dirinya sendiri. Sepertinya kalian semua punya beberapa botol giok dingin. Sayangnya, hanya ada enam mata air jiwa murni. Haha, biksunya terlalu banyak dan buburnya tidak cukup. Song Ting Yu tertawa pelan. Selain kita, ada tiga kekuatan lain yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan mata air jiwa murni. Begitu penghalang petir itu pecah, pertempuran yang kacau akan segera terjadi. Ekspresi Du Siang yang tenang. Qin Lai, kamu benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Xie Jing Suan mengerutkan kening. Siapa yang tahu, Qin Lai mengangkat bahu, tidak peduli. Tidak masalah apakah aku bisa menggunakan kekuatan guntur dan kilat atau tidak. Saat ini, kita tidak perlu takut pada kekuatan apapun. Saat dia mengatakan ini, semua orang menganggup dalam hati, ekspresi mereka gembira. Menghancurkan tembok yang mengoyak jiwa. Tiba-tiba, sinar cahaya yang menyilaukan meledak dari mata Feng Yu. Seperti rantai yang cemerlang, sinar cahaya jatuh ke penghalang petir. Rantai yang mempesona itu terbagi menjadi rantai yang berbeda dan memasuki kotak yang berbeda. Selama suatu waktu, gejolak jiwa yang dahsyat dan tak terkendali meletus bagaikan gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada penghalang guntur. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam penghalang petir, kumpulan awan abu-abu jiwa sejati berubah menjadi hitam seperti tinta dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di samping jiwa sejati, ada juga api hitam yang menyala dengan ganas. Empat belas jiwa, yang potensi latennya telah terstimulasi, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka seperti setan dan iblis. Mereka menggeliat dengan gila dan melepaskan fluktuasi jiwa yang semakin ganas. Itu adalah energi jiwa yang kacau dan terpelintir. Ledakan. Empat belas jiwa sejati, pada saat yang sama, meledak dan mati. Gelombang kejut mengerikan yang mampu menghancurkan dunia dan memporak-porandakan ruang angkasa meletus dari dalam penghalang guntur. Banyak orang tiba-tiba kehilangan pendengaran. Yang dapat mereka lihat hanyalah kilatan petir yang terjalin di dalam penghalang guntur yang terkoyak dengan kuat. Kilatan petir yang tebal dan panjang itu langsung meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti cacing tanah raksasa yang telah dipotong-potong, mereka dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil dan dikirim terbang kemana-mana dalam penghalang guntur. Formasi pemisah jiwa berturut-turut juga meledakkan guntur dan kilat. Kekuatan ledakan guntur dan kilat melesat keluar pada saat yang sama. Penghalang petir itu hancur berkeping-keping bagaikan mangkuk raksasa, bagaikan panel pintu terbelah dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Itu rusak. Penghalangnya hancur. Sekarang kita bisa menyerbu ke laguna guntur. Seruan kegirangan dan kegembiraan datang dari berbagai kekuatan, dan banyak tokoh yang tidak dapat menahan diri telah terbang keluar. Mereka langsung menuju ke laguna guntur. 497. Du Xiangyang dan yang lainnya melonjak dengan energi roh. Mereka mencengkeram pedang dan bola iblis ilusi saat mereka bersiap untuk menyerbu ke dalam laguna guntur. Qin Lai tiba-tiba memanggil untuk menghentikan mereka. Sekelompok orang yang hendak terpental itu langsung menghentikan langkahnya. Du Xiangyang, Luo Chen, dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Pada saat ini, sebagian dari para praktisi bela diri dari gunung binatang tiga keluarga besar kultus penyihir hitam menyerbu ke dalam laguna guntur bagaikan bintang jatuh. Hanya praktisi bela diri dari sekolah Tianqi di pihak Feng Yi Yu yang tetap tidak bergerak. Mereka tampaknya menjaga Feng Yi Yu dengan sekuat tenaga, tidak terburu-buru memasuki laguna guntur. Feng Yi Yu masih belum bergerak. Qin Lai berkata dengan suara rendah. Dia telah menghubungkan pikirannya ke formasi pemisahan jiwa berturut-turut dan meledakkannya, sehingga kesadaran pikirannya mungkin telah rusak. Orang-orang yang menjaganya mungkin menunggu dia pulih, jadi mereka tidak bisa segera bertindak. Du Xiang Yang tampak bingung. Qin Lai menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya, dan berkata dengan tenang, formasi pemisahan jiwa berturut-turut di dalam penghalang guntur belum sepenuhnya meledak. Saya bisa merasakan ada misteri lain yang tersembunyi di dalamnya. Ekspresi Luo Chen dan yang lainnya berubah. Kesadaran pikiranmu tak dapat merasakan keadaan di sekitarmu di tanah terlarang guntur, tapi aku bisa. Qin Lai menarik napas dalam-dalam. Feng Yi Yu tidak punya rencana yang baik. Dia mungkin berencana melawan orang pertama yang masuk. Mari kita tunggu dan lihat. Semua orang menjadi tenang. Tidak ada seorang pun yang bergerak dari sisi Qin Lai, Ye Yi Hao tiba-tiba berkata. Huang Zuli mengerutkan kening dan melirik Qin Lai dari kejauhan. Setelah beberapa detik terdiam, dia tiba-tiba berkata, suruh semua orang segera kembali. Ye Yi Hao terkejut. Ini tidak terduga. Qin Lai bisa mengendalikan petir di sini. Kesadaran jiwanya pastinya tidak kehilangan persepsinya. Dia tidak bergerak. Huang Zuli berteriak. Dia pasti telah menemukan sesuatu. Sekolah Tianqi juga tidak bergerak. Huang Zuli tiba-tiba berbalik menatap Feng Yi Yu. Ekspresi Feng Yi Yu tampak gelap saat ia melihat para praktisi bela diri menyerbu ke dalam laguna guntur. Cahaya dingin dan kejam melintas di matanya. Huang Zuli tiba-tiba yakin bahwa Feng Yi Yu berada di balik ini. Pada saat yang sama, ledakan baru terjadi di dalam penghalang petir. Kota-kota yang telah dihancurkan oleh jiwa sejati mulai memancarkan fluktuasi ketidakstabilan yang mengerikan. Keempat belas guci pembakaran itu bersinar dengan cahaya perak terang pada saat yang sama. Seolah-olah bulan keperakan itu pecah. Wus-wus-wus-wus. Bilah bulan perak itu bagaikan pedang tajam dan tak bisa dihancurkan yang membentuk jaring cahaya baru di dalam penghalang guntur dan kilat. Tiga dari tiga klan bangsawan dan dua dari kultifator gunung binatang tertusuk oleh pedang bulan perak. Lubang berdarah muncul di tubuh mereka dan mereka langsung mati. Penghalang baru yang dibentuk oleh bilah bulan perak muncul kembali di atas laguna guntur seperti jaring cahaya yang hancur, menyegel area di bawahnya sekali lagi. Feng Yiu. Sekolah Tianqi. Bunuh mereka. Kultus penyihir hitam, gunung binatang, dan tiga keluarga besar. Banyak orang menjerit sekeras-kerasnya, tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di laguna guntur. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit dan bumi. Dia ingin menghancurkan sekolah Tianqi terlebih dahulu. Ekspresi Feng Yiu sedingin es. Dia mencibir sambil berdiri. Seolah-olah dia sudah siap untuk ini, dia berteriak, sayap cahaya muncul dari punggung para praktisi bela diri sekolah Tianqi saat mereka melayang ke langit dan turun menuju laguna guntur. Saat mereka mendekat, jaring bilah bulan perak yang sekali lagi menyelimuti laguna guntur secara otomatis terbelah, memungkinkan mereka untuk melewatinya. Saat para praktisi bela diri yang menyerbu ke arah Feng Yiu mendekati laguna guntur, mereka segera dikejar oleh bilah bulan perak. Mereka mengeluarkan lolongan aneh saat menghindar. Semua orang menyaksikan tanpa daya ketika kelompok Feng Yiu jatuh ke dalam laguna guntur. Aku telah menjelajahi laguna guntur selama satu setengah bulan, jadi pemahamanku tentang tempat ini jauh melampaui kalian semua. Huff, kau benar-benar ingin merebut mata air jiwa murni dari tanganku. Kau pasti sedang bermimpi, tawa jahat Feng Yiu terdengar dari bawah bilah bulan perak. Begitu para praktisi bela diri sekolah Tianqi jatuh ke dalam laguna guntur, retakan pada jaring cahaya yang dibentuk oleh bilah bulan perak itu pun tertutup kembali. Ini adalah salah satu dari 18 artefak roh kelas bumi agung milik sekolah Tianqi, Moonblad Barikade, artefak roh kelas bumi peringkat ketiga. Ekspresi du siang yang berubah. Moonblad Barikade adalah artefak roh tipe pertahanan berskala besar, Earth Grade 6. Ekspresi luochen gelap dan menyeramkan. Feng Yiu ternyata membawa artefak roh ini ke makam dewa. Sialan, menghancurkan penghalang pedang bulan tidak akan mudah. Bahkan jika bisa dihancurkan, itu tidak akan selesai dalam waktu singkat. Chu Li juga sangat tertekan. Pada saat kita menghancurkan penghalang pedang bulan, Feng Yiu pasti sudah merebut mata air jiwa murni dan melarikan diri bersama para praktisi bela diri sekolah Tianqi. Apa yang harus kita lakukan? Hati Pan Kian Kian dipenuhi rasa cemas. Di sisi lain, Moonblad Barikade sebenarnya adalah Moonblad Barikade. Feng Yiu benar-benar jahat dan licik. Dia sudah merencanakan semuanya sejak lama. Sialan, Ye Yi Hao menggertakan giginya. Sangat sulit untuk menghancurkan barikade pedang bulan. Ada kemungkinan besar Feng Yiu sudah mendapatkan semuanya saat kita menghancurkannya. Ekspresi Su Yan juga tampak sedih. Pada saat yang sama, di gunung binatang, wajah Yumen juga dipenuhi amarah saat dia mengumpat dan bersumpah. Feng Yiu jelas telah merencanakan semuanya. Saat dia menyiapkan formasi pemisah jiwa berturut-turut, dia diam-diam juga menempatkan penghalang pedang bulan di dalamnya. Saat dia menggunakan formasi pemisahan jiwa berturut-turut untuk menghancurkan penghalang guntur, penghalang pedang bulan yang tersembunyi di dalam guci abu tulang akan dilepaskan, membentuk penghalang penyegel baru yang akan menyelimuti laguna guntur. Itu tidak akan mengizinkan siapapun selain dia untuk masuk. Dengan cara ini, dia akan punya cukup waktu untuk menjelajahi laguna guntur. Baik itu mata air jiwa murni atau kristal jiwa di dasar laguna, Feng Yiu akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Kemudian, dia akan menggunakan seni melarikan diri untuk melarikan diri. Begitu dia berada jauh, dia masih bisa mengambil Moonblad Barikade dari jauh. Rencananya praktis sempurna. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan barikade pedang bulan secepat mungkin? Yumen mengumpat sejenak, lalu melotot ke arah kultus penyihir hitam dan berteriak. Ekspresi Yei Hao dan Huang Zuli tampak muram. Mereka mengerutkan kening sambil memeras otak untuk mencari solusi. Bukankah kamu sombong, Qin Lai? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mengalihkan guntur dan kilat dan menghancurkan Moonblad Barikade? Yumen mengarahkan ujung tombaknya ke arah Chufeng. Jika kamu punya kemampuan, maka teruskan saja dan lakukan. Qin Lai berkata dengan tidak sabar. Jika aku punya solusi, mengapa aku harus membuang-buang napasku denganmu? Yumen menggertakkan giginya. Dia seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar. Dia begitu cemas hingga dia mondar-mandir dalam lingkaran. Pilar penyegel Qin Lai, pilar penyegelmu. Bukankah itu salah satu dari delapan belas artefak roh kelas bumi milik sekolah Tianqi? Du Xiangyang tiba-tiba berteriak, tangannya menari-nari karena kegembiraan. Pilar batu penyegel itu tidak buruk. Kamu memiliki pilar batu penyegel. Qin Lai terkejut. Pilar penyegel di tanganku memang salah satu dari delapan belas artefak roh kelas bumi milik sekolah Tianqi. Tapi apa hubungannya dengan penghalang pedang bulan? Delapan belas artefak roh kelas bumi dari sekolah Tianqi. Ditempa oleh orang yang sama, ke delapan belas artefak roh kelas bumi ini memiliki hubungan yang halus satu sama lain. Du Xiangyang tertawa terbahak-bahak. Dikatakan bahwa perajin luar biasa dari sekte artefak surgawi telah menambahkan formasi yang sangat menakjubkan ke delapan belas artefak roh kelas bumi yang telah ditempanya untuk mencegah pertikaian internal dalam sektanya. Formasi macam apa? Qin Lai pun mulai tertarik. Saya bukan seorang perajin, jadi saya tidak tahu persis seperti apa formasinya. Du Xiangyang menarik napas dalam-dalam. Saya hanya tahu delapan belas artefak roh kelas bumi ini. Jika mereka bertabrakan satu sama lain, energi roh mereka akan berbenturan dan artefak roh akan segera kehilangan kekuatannya. Apa? Qin Lai terkejut. Dengan kata lain, jika kamu menyerang barikade bilah bulan dengan pilar penyegel, baik pilar penyegel maupun barikade bilah bulan akan kehilangan kekuatannya. Hanya ketika kedua artefak roh ini dipisahkan, mereka dapat pulih kembali. Du Xiangyang berteriak. Ini adalah formasi yang ditambahkan khusus oleh pembuatnya untuk mencegah pertikaian internal dan pembunuhan satu sama lain. Chu Li menjelaskan dengan serius. Dia melakukan ini karena dia berharap bahwa para elit sekte yang memiliki delapan belas senjata roh kelas bumi tidak akan dapat saling membunuh dengan senjata roh mereka bahkan jika ada konflik kepentingan di masa depan dan mereka menjadi musuh. Di sisi lain, itu untuk mencegah kedua senjata roh itu meledak pada saat yang bersamaan. Benarkah ada pepatah seperti itu? Qin Lai tercengang. Du Xiangyang yakin akan hal itu. Benar sekali, Chu Li menyetujui. Mereka tidak meninggikan suara selama percakapan mereka, jadi kultus penyihir hitam dan gunung binatang tidak mendengar apa yang mereka katakan. Qin Lai merenung sejenak, lalu melepaskan kesadarannya untuk merasakan aktivitas di bawah laguna guntur. Ekspresinya sedikit berubah. Ada apa? Du Xiangyang bertanya dengan cemas. Kelompok Feng Yiu mungkin belum merebut mata air jiwa murni. Aku bisa merasakan gerakan dahsyat dari roh guntur itu. Qin Lai mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia tiba-tiba berkata, jika pilar penyegel benar-benar dapat meniadakan kekuatan Moonblade Barikade, maka kita hanya perlu berpura-pura menyerang dan memancing dua kekuatan lainnya terlebih dahulu. Anda mengatakan Du Xiangyang akan bereaksi. Aku akan menyingkirkan pilar batu penyegel dan membiarkan Barikade Pedang Bulan mempertahankan segelnya. Qin Lai menyeringai. Senyumnya dingin dan menyeramkan. Biarkan mereka bertarung satu sama lain di bawah sana. Aku bisa menggunakan kesadaran jiwaku untuk merasakan apa yang ada di bawah dan menggunakan pilar penyegel untuk menghancurkan Barikade Pedang Bulan kapan saja. Kita bisa menyerang pada saat yang paling tepat. Mata semua orang berbinar. Du Xiangyang dan yang lainnya berseru dengan suara rendah. Semua orang mencapai kesepakatan diam-diam. Kelompok Qin Lai diam-diam mendekati laguna guntur dengan ekspresi sembunyi-sembunyi di wajah mereka. Saat para praktisi bela diri gunung binatang dan tiga keluarga besar sekte penyihir hitam melihat kelompok Qin Lai bergerak, mereka semua memusatkan perhatian pada mereka. Tiba-tiba, pilar pola roh membumbung tinggi ke langit. Pilar-pilar itu bersinar dengan cahaya yang dalam dan perlahan-lahan turun menuju Barikade Pedang Bulan. Ini pilar penyegel. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu juga salah satu artefak roh kelas bumi dari sekolah Tianqi. Teriak para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar. Niu Shao Jun, pilar penyegel sekolah Tianqi, berteriak. Kelompok Qin Lai hendak masuk. Orang-orang dari Beast Mountain dan Black Witch Jules semuanya tahu tentang rahasia artefak roh kelas bumi milik sekolah Tianqi. Mata mereka berbinar, mengira bahwa mereka telah mengetahui maksud Qin Lai. Pada saat ini, beberapa pilar pola roh turun ke Barikade Pedang Bulan. Seperti yang diharapkan, jaring Pedang Bulan yang terjalin erat berhenti berputar. Semua bila bulan yang terbang tiba-tiba terhenti. Dusiang Yang dan yang lainnya berteriak keras saat mereka berlari maju, bersiap untuk menyelam ke dalam Laguna Guntur. Dengan cepat. Dengan cepat. Para praktisi bela diri dari sekte penyihir hitam dan gunung binatang telah memperhatikan setiap gerakan kelompok Qin Lai. Saat mereka melihat ini, mereka semua bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Ini termasuk Huang Zuli, Ye Yihau, dan Yumen. Satu demi satu sosok melewati celah bilah bulan dan memasuki Laguna Guntur bagaikan burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Namun, Dusiang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya tiba-tiba berhenti sebelum masuk. Seolah-olah mereka telah tertinggal. 498. Selain kelompok Qin Lai, tiga kekuatan lainnya memasuki Laguna Guntur satu demi satu dan menghilang. Saat Dusiang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya hendak memasuki barikade pedang bulan, mereka tiba-tiba berhenti dan tidak melangkah maju lagi. Kembali. Mata Qin Lai bersinar terang saat dia menghubungkan kesadaran pikirannya ke pilar batu dan menggunakan energi roh di tubuhnya untuk membimbing dan memutarnya. Enam pilar batu awalnya mendarat di atas barikade bilah bulan, langsung menghentikan kekuatannya dan menyebabkan semua bilah bulan berhenti berputar. Pada saat ini, ketika pilar-pilar batu yang mengjulang tinggi sekali lagi mengjulang ke langit, pedang bulan yang tidak bergerak itu segera mulai terbang dengan kecepatan yang sangat cepat seperti jutaan bilah. Barikade pedang bulan sekali lagi menyelimuti Laguna Guntur. Setiap makhluk hidup dengan tubuh fisik akan tercabik-cabik oleh ribuan bilah bulan saat mereka masuk. Barikade pedang bulan bagaikan penghalang yang memisahkan kelompok Qin Lai dari tiga kekuatan lainnya, mencegah mereka melihat keajaiban Laguna Guntur. Demikian pula, para praktisi bela diri dari tiga pasukan lain yang telah memasuki Laguna Guntur tidak dapat segera mundur. Mereka juga terjebak. Qin Lai, apakah mereka akan segera merebut mata air jiwa murni? Du Xiang Yang bertanya dengan khawatir, merasa agak gelisah. Ini juga menjadi pertanyaan dalam hati setiap orang. Chu Li, Su Emo Yan, dan Luo Chen juga dengan hati-hati melihat ke arah Laguna Guntur yang diselimuti oleh Barikade pedang bulan. Mereka khawatir bahwa enam mata air jiwa murni akan terbagi di antara tiga kekuatan, meninggalkan mereka tanpa apapun. Jangan khawatir. Bahkan sekolah Tianqi sendiri tidak akan mampu merebut mata air jiwa murni secepat itu. Ekspresi Qin Lai tenang. Ada roh guntur di dalam Laguna Guntur yang dapat mengendalikan guntur dan kilat. Itu pasti tidak akan membiarkan sekolah Tianqi memperoleh mata air jiwa murni dengan mudah. Ketika Beast Mountain dan Black Witch Jules juga memasuki Laguna Guntur, pasukan ini pasti akan bertarung sampai mati demi purai Soul Springs. Pasukan ini pasti akan bertempur sampai mati demi mata air jiwa murni. Tidak ada yang bisa melenyapkan yang lain dengan segera, jadi yang harus kita lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Dia dapat merasakan dengan jelas apa yang terjadi di kedalaman Laguna Guntur. Pada saat ini, dia menyelidiki dengan kesadaran jiwanya. Ia menemukan bahwa roh guntur di kedalaman Laguna itu luar biasa ganasnya, dan melepaskan guntur dan kilat yang dahsyat. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di dasar tander lagun yang ditutupi oleh Moonblad Barikade. Fluktuasi petir yang bahkan Xiaochen anggap mengerikan mengamuk ke segala arah, mendatangkan malapetaka bagi para kultifator dari berbagai golongan yang telah masuk. Dia memercayainya. Saat ini, jika mereka ada di sini, mereka juga harus menanggung gempuran jiwa guntur. Du Xiangyang membelai token sekolah Tianqi, menoleh untuk melihat ke area lain, dan berkata dengan lemah, Chuli, adik-adik juniormu dan orang kepercayaanmu itu. Tampaknya belum menyerah. Chuli mengangkat alisnya. Dia mengeluarkan token sekte Terminator. Ketika dia memeriksa kesadarannya, ekspresinya juga serius. Dia menghela nafas dan berkata, Hewei bukanlah orang yang mudah menyerah. Ekspresi Du Xiangyang acuh tak acuh. Sayangnya, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bukan berarti kita ingin mengincar Hewei. Hanya saja Hewei dan yang lainnya menyimpan dendam terhadap kita. Bahkan sekarang, aku tidak mengerti mengapa. Dari mana datangnya kebencian mereka. Kinlai juga bingung. Aku juga tidak mengerti. Chuli menggelengkan kepalanya. Semua orang menatapnya dengan heran. Ekspresi Sie Jing Xuan acuh tak acuh, nadanya dingin. Mereka semua pernah terinfeksi racun fudo, dan banyak energi kehidupan mereka dikonsumsi oleh racun fudo. Inilah salah satu alasan mengapa mereka berharap untuk pulih secepat mungkin melalui musim semi kehidupan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Sejak awal, di mata Hewei dan yang lainnya, aku, Kinlai, dan saudari Tingyu tidak pernah dipandang rendah. Selain itu, suster Tingyu tidak dipandang rendah. Karena kami berasal dari benua Scarlet Ide, mereka secara tidak sadar menganggap kami rendah dan tidak layak disebut setara dengan mereka. Pada titik ini, Sie Jing Xuan tiba-tiba terdiam. Song Tingyu tiba-tiba tertawa dingin. Kinlai mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa Luocen dan Chuli tampak sedikit tidak nyaman. Nona Sie benar, Bahkan aku, pada awalnya, aku merasa lebih baik dari yang lain dan tidak terlalu memikirkanmu. Chuli tertawa canggung dan meminta maaf kepada Kinlai, Saudara Lai, pertama kali aku melihatmu dan Nona Song, Aku, aku benar-benar tidak terlalu memikirkanmu. Kinlai tersenyum bebas. Itu bukan masalahmu. Dia tanpa sadar menatap Luocen. Kepala Luocen tertunduk, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup. Jelaslah bahwa kata-kata Sie Jingsuan juga berlaku padanya. Sejak pertama kali bertemu Kinlai di Pulau Simun, Luocen yang sombong tidak pernah terlalu memikirkan Kinlai. Dia selalu memandang rendah Kinlai dan ingin menekan Kinlai, mempermalukan Kinlai, dan membuktikan bahwa Limu telah membuat pilihan yang salah. Itulah simpul yang membelenggu hati Luocen, yang belum bisa dilepaskan sampai hari ini. Awalnya, semua orang bisa hidup rukun karena Kinlai dan aku memperlakukan kalian sebagai tuan kami dan tidak pernah berani meminta apapun. Song Tingyu melanjutkan, di mata Hewei dan yang lainnya, Kinlai dan aku rendah hati dan harus selalu rendah hati. Kalau saja kita selalu rendah hati, mungkin kita bisa hidup bahagia. Tetapi sikap Kinlai tidak mau mengalah demi Sue Moyan, dan dia ingin kamu menyerahkan mata air kehidupan. Ini melanggar tabu di hati Hewei dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menoleransi kami, orang-orang rendahan, yang menuntut mereka. Di situlah letak masalahnya. Dia sangat akurat. Terus terang saja, itu karena Hewei dan yang lainnya memandang rendah kelompok Kinlai dari lubuk hati mereka. Mereka tidak menganggap Kinlai layak untuk menjadi setara dengan mereka. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa akur. Xie Jingxuan dan Song Tingyu menganggup pelan. Culi, Luocen, dan bahkan Sue Moyan terdiam dengan ekspresi serius. Mengaum. Raungan geram roh guntur itu bergemuruh dari kedalaman laguna guntur bagaikan guntur raksasa. Kelompok yang sedang berbicara itu menutup mulut mereka pada saat yang sama dan memfokuskan pandangan mereka ke laguna guntur di bawah barikade pedang bulan. Kinlai memfokuskan indranya. Di bawah barikade pedang bulan. Saat pasukan Huang Zuli, Ye Yi Hao, dan Yumen memasuki laguna guntur, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di hadapan mereka. Mereka berada di ruang tertutup tanpa gravitasi. Di sini, mereka dapat melayang di udara dan melihat enam aliran cahaya jernih mengambang di angkasa yang dipenuhi guntur dan kilat. Enam garis cahaya itu semuanya memancarkan aura jiwa yang jernih dan kotor. Itu jelas merupakan mata air jiwa murni yang asli. Hal ini membuat semua orang menjadi sangat gembira. Akan tetapi, ada lengkungan petir dan api yang bergerak di sekitar enam mata air jiwa murni, menyegel mata air jiwa murni seperti penghalang cahaya. Di bawah mereka, cahaya kristal yang menyilaukan berkelap-kelip. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu semua adalah kristal jiwa yang cemerlang. Kristal jiwa itu tembus cahaya dan berkilau, melepaskan gelombang energi jiwa yang menyebabkan jantung seseorang berdetak lebih cepat. Sayangnya, setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan bahwa kristal jiwa di dasar laguna ditutupi oleh lengkungan petir yang saling terkait. Arus listrik yang menakutkan ini tampaknya mampu dengan mudah memusnahkan mereka. Pada saat yang sama, seekor binatang kristal aneh yang duduk di atas kristal jiwa membuka matanya lebar-lebar dan menatap mereka dengan tatapan dingin dan ganas. Binatang aneh ini berbentuk seperti singa jantan. Seluruh tubuhnya terbuat dari kristal petir yang aneh, dan kristal-kristal di tubuhnya memancarkan gelombang listrik yang menakutkan. Ia berdiri di atas kristal jiwa, dikelilingi oleh guntur dan kilat yang dahsyat, melepaskan gelombang listrik yang mengguncang dunia. Nyala api guntur samar-samar terlihat menyala di matanya yang seperti kristal. Saat ia bernapas, busur listrik yang mengerikan terus memanjang dan menyusut. Tepuk-tepuk-tepuk, tepuk-tepuk-tepuk. Begitu Huang Zuli dan yang lainnya turun, mereka melihat Feng Yi Yu dan yang lainnya dari sekolah Tianqi berkumpul di sekitar mata air jiwa murni. Mereka saat ini tengah memikirkan cara untuk menerobos lengkungan petir dan api yang mengelilingi mata air jiwa murni. Mereka bersiap untuk merebut salah satu mata air jiwa murni terlebih dahulu. Binatang kristal aneh itu berjongkok di tanah, matanya yang seperti kristal penuh dengan ejekan dan penghinaan. Feng Yi Yu dan yang lainnya mengeluarkan artefak roh mereka dan menggunakan berbagai macam seni roh untuk mencoba menerobos gumpalan petir dan api. Namun, saat artefak roh dan energi roh mereka bersentuhan dengan petir dan api, mereka langsung meledak, menyebabkan semua energi roh mereka tersebar dan artefak roh mereka terlempar. Orang-orang dari sekolah Tianqi adalah yang pertama turun selama setengah jam, tetapi mereka masih belum mengumpulkan satu pun mata air jiwa murni. Bahkan binatang kristal aneh di bawah hanya meraung dari waktu ke waktu, tidak menyerang. Barikade pedang bulan telah disegel lagi. Qin Lai dan yang lainnya belum turun. Xiaoyu Wan meraung marah. Huang Zuli dan Yei Hao segera menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Qin Lai. Ketika mereka melihat ekspresi orang-orang dari sekolah Tianqi, mereka segera menyadari bahwa mengumpulkan mata air jiwa murni tidak akan semudah yang mereka kira. Pada saat ini, roh petir itu meraung. Api petir berkelebat di matanya, dan kilat menyambar dari lubang hidungnya seperti naga. Kobaran api guntur dan kilat membara yang memenuhi ruangan tiba-tiba menjadi ganas dan dengan ganas menyerbu ke arah Huang Zuli, Yei Hao, Yumen dan yang lainnya. Dalam sekejap, semua orang tidak lagi punya waktu luang untuk mengumpulkan mata air jiwa murni. Sebaliknya, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi serangan guntur dan kilat di dalam laguna guntur. Di atas mereka, Qin Lai membuka matanya dan menyeringai. Semuanya, santai saja dan tunggu. Bagaimana? Tanya Dusiang yang penuh minat. Roh guntur mengendalikan guntur dan kilat untuk menyerang Huang Zuli dan yang lainnya. Ada juga penghalang guntur dan kilat di sekitar mata air jiwa murni. Sekolah Tianqi sudah lama berada di sana, tetapi mereka belum mampu menghancurkan satu pun penghalang. Qin Lai tersenyum. Saat dia mengatakan ini, semua orang menjadi rileks, ekspresi mereka gembira. Itu hebat. Heh, begitu roh guntur membunuh semua orang yang turun, kita akan memasuki laguna dan kamu dapat menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh guntur. Bukankah kita akan dapat dengan mudah mendapatkan semua mata air jiwa murni? Dusiang yang tertawa terbahak-bahak. Dan kristal jiwa. Pan Kian Kian mengepalkan tangannya. Dan wanita jalang itu, Huang Zuli. Qin Lai, kata Culi sambil santai, apakah kamu berbohong kepadaku sebelumnya? Kamu dan Nona Sue, tidak punya ikatan seperti itu, kan? Qin Lai dan Sue Moyan sama-sama mengolah seni roh darah. Jelas bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Culi baru saja bertanya kepada Dusiang yang tentang hubungan antara Qin Lai dan Sue Moyan. Karena ayah Sue Moyan adalah Sue Li, ia berasumsi bahwa Qin Lai dan Sue Moyan tidak memiliki pertunangan. Pertunangan. Serupan Kian Kian, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Qin Lai dan sister Sue bertunangan. Jadi begitulah adanya. Sue Moyan juga tercengang. Dia menatap Qin Lai dengan kaget, matanya penuh kebingungan. Mungkinkah, mungkinkah benar-benar ada pertunangan? Ayah, telah menjodohkan aku dengannya. Pikiran Sue Moyan kacau balau. 499 Tidak, tidak ada hubungan yang berantakan di antara kita. Ayahmu hanya mempercayakanku dengan harapan bahwa aku bisa membantumu di Grave Yard of Gods. Sementara Sue Moyan merasa curiga, Qin Lai tersenyum tenang dan menjelaskan, saya hanya khawatir identitas Sue Sazong akan terungkap, jadi saya mencari alasan untuk menipu Culi. Jangan dimasukkan ke hati. Ketika dia mengatakan ini, Sue Moyan menghela napas lega. Sementara dia bersuka cita, dia juga merasakan sedikit kekhawatiran. Ah, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Pan Kian Kian menjulurkan lidahnya. Wus-wus-wus. Tiba-tiba, kecepatan putaran mundlet barikade di depan mata semua orang, bilahnya yang menyerupai cahaya bulan, tiba-tiba melambat. Baling-baling bulan benar-benar berhenti berputar. Qin Lai dan yang lainnya memfokuskan pandangan mereka dan menemukan bahwa barikade pedang bulan telah berubah menjadi cahaya perak yang menyilaukan, membentuk bulan sabit yang tiba-tiba turun ke dasar lagu Naguntur. Wajah Feng Yiu adalah yang pertama muncul. Dia menatap ke langit dan melihat cincin spasial perak melayang di udara, mengumpulkan pecahan-pecahan barikade pedang bulan. Dia benar-benar menarik kembali barikade pedang bulan. Tidak hanya itu, Feng Yiu dan dua praktisi bela diri sekolah Tianqi di sampingnya juga buru-buru melayang dan mendarat di luar lagu Naguntur. Du Siang Yang dan yang lainnya akhirnya dapat melihat pemandangan sebenarnya dari lagu Naguntur. Enam mata air jiwa murni, yang tampak seperti aliran air jernih, terbang di udara seperti meteor. Gumpalan api Guntur dan lengkungan petir berkumpul di setiap mata air jiwa murni dan bergerak bersamanya. Tiga keluarga besar dari kultus penyihir hitam dan para praktisi bela diri gunung binatang berdiri di tiga mata air jiwa murni, mencoba segala macam cara untuk mengumpulkannya. Namun, tidak masalah apakah itu mantra energi roh atau artefak roh yang kuat. Mereka akan meledak saat mereka menyentuh api Guntur yang mengamuk. Roh Guntur kristal itu berjongkok di dasar lagu Naguntur, matanya yang cerdas dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Di dasar laguna Guntur, roh Guntur yang kristal berjongkok di sana, matanya penuh dengan kecerdasan, memperlihatkan ekspresi ejekan dan penghinaan. Di dasar danau, ada delapan mayat lagi yang hangus dan meledak, semuanya dari tiga pasukan. Ini, Du Siang yang mengusap dagunya dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya orang-orang dari sekolah Tianqi tidak bodoh. Mereka tahu untuk menyingkirkan barikade pedang bulan sabit tepat waktu. Dengan begitu, mereka setidaknya bisa pergi dengan tenang jika keadaan memburuk. Qin Lai juga tampak menyesal. Awalnya dia berharap agar ketiga kekuatan itu terlibat dalam pertempuran berdarah di dalam laguna Guntur dan kemudian diserang oleh Guntur dan kilat dari roh Guntur. Dia berharap setelah mereka semua mati, dia akan meminjam batu nisan penyegel iblis untuk menyegel roh Guntur dan dengan mudah merebut mata air jiwa murni, mencapai tujuannya dengan sempurna. Sayangnya, Feng Yiu tidak bodoh. Mata air jiwa murni tidak akan begitu mudah untuk dikumpulkan. Orang ini segera melepaskan mundlet barikade dan berjalan keluar dari laguna Guntur. Begitu dia pergi, Huang Zuli, Yeyi, dan yang lainnya dari sekte Fajar Cerah juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka menekan keserakahan mereka terhadap mata air jiwa murni dan mundur dari laguna Guntur. Semua orang mendarat di luar laguna Guntur sekali lagi. Hanya dalam waktu 15 menit, delapan rekan mereka telah tewas. Tak satupun dari mereka berhasil memperoleh mata air jiwa murni. Di sisi lain, pihak Qin Lai tidak menderita korban apapun. Kelainan di dalam laguna Guntur dan kilat di sekitar mata air jiwa murni semuanya disebabkan oleh roh Guntur. Selama roh Guntur masih ada, tidak seorang pun dapat bermimpi mendapatkan mata air jiwa murni atau kristal jiwa. Ekspresi Yeyi Hao tampak gelap. Tatapan para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar terfokus pada Qin Lai. Qin Lai, kamu memiliki tablet penyegel iblis. Mengapa kamu belum menyegel roh Guntur? Huang Zuli menggertakkan giginya karena kebencian. Feng Yiu berteriak. Dia memiliki tablet penyegel iblis. Dia memiliki tablet penyegel iblis. Dengan tablet penyegel iblis di tangannya, Yu Men menjadi murka. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran di tanah terlarang kayu, jadi mereka tidak tahu bahwa Qin Lai telah menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh kayu. Mereka selalu percaya bahwa tablet penyegel iblis tidak ada. Sekarang setelah Huang Zuli menyebutkan masalah ini, Feng Yiu dan Yu Men segera menebak niat Qin Lai. Dia sengaja tidak menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh Guntur. Dia bahkan memanggil semua orang ke sini dan memancing keempat pasukan ke laguna Guntur untuk bertarung demi mata air jiwa murni. Dia jelas mencoba menangkap mereka semua sekaligus. Huang Zuli dan Ye Yihau telah menebak niat Qin Lai lebih awal. Namun, mereka memiliki keyakinan penuh pada kekuatan pihak mereka. Mereka percaya bahwa meskipun Qin Lai punya rencana, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini terutama terjadi setelah roh Guntur mengganggu Guntur dan Kilat, mencegah Qin Lai mengendalikan Guntur dan Kilat yang memenuhi langit. Huang Zuli dan Ye Yihau semakin yakin bahwa mereka akan menjadi pemenang terakhir dari tanah terlarang Guntur. Sayangnya, mereka telah meremehkan kekuatan roh Guntur. Mereka telah menggunakan berbagai macam cara, tetapi mereka tidak dapat menembus perlindungan mata air jiwa murni dari nyala api Guntur dan busur petir. Empat rekan mereka bahkan terbunuh oleh Guntur dan Kilat. Demikian pula, setelah membayar harga yang mahal, sekolah Tianqi dan Gunung Binatang telah menyadari satu fakta, selama roh Guntur belum disegel, tidak seorang pun dapat berpikir untuk merebut mata air jiwa murni. Apakah dia mencoba membunuh semua orang? Dia jelas memiliki tablet penyegel iblis dan bahkan dapat menggunakan pilar batu penyegel untuk menghancurkan barikade pedang bulan, namun dia memilih untuk tidak memasuki laguna Guntur. Sungguh rencana yang kejam. Tercela dan tak tahu malu. Berbahaya dan tercela. Para praktisi bela diri dari tiga kekuatan semuanya mengkritik Qin Lai, satu demi satu. Tidak ada seorang pun yang berani memasuki laguna Guntur atau mencoba merebut mata air jiwa murni. Pandangan semua orang terfokus pada Qin Lai. Mereka sudah memutuskan, jika Qin Lai tidak menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh Guntur, mereka tidak akan pernah memasuki laguna Guntur lagi. Rebut tablet penyegel iblis. Mereka harus mendapatkan tablet penyegel iblis. Qin Lai menyerahkan tablet penyegel iblis. Untuk sementara waktu, pendapat ketiga kekuatan secara mengejutkan bersatu, dan mereka semua berkumpul menuju Qin Lai. Huang Zuli, Yu Men, Feng Yi Yu, Ye Yi Hao, dan Su Yan dari tiga keluarga besar semuanya memandang Qin Lai dengan niat membunuh. Jangan terlalu bersemangat, aku akan mencoba menyegel Thunder Soul. Qin Lai tersenyum tak berdaya, seolah dia telah dipaksa ke sudut. Tepat saat kerumunan itu hendak menyerbu ke depan, mereka tiba-tiba berhenti. Qin Lai dan Du Siang yang tercengang. Kalau kita tidak menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh Guntur, kita akan langsung menjadi sasaran berbagai serangan. Qin Lai merentangkan tangannya. Dia tampak khawatir. Sepertinya dia benar-benar akan mengeluarkan tablet penyegel iblis. Menyegel jiwa Guntur di bawah. Eh. Hem. Du Siang Yang, Yu Men, dan orang-orang yang memegang token Sekte Terminator semuanya melihat token di pinggang mereka. Token milik Sekte Terminator mengeluarkan suara lolongan yang memekahkan telinga, seolah-olah seseorang tengah mengirim pesan dengan panik. Semua orang tercengang. Mereka menyentuh token itu dan mencoba merasakan pesan di dalamnya. Tidak ada pesan. Itu hanya teriakan minta tolong. Ye Ye Hao menyentuh token Sekte Terminator dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Itu hanya trik yang tidak penting yang tidak dapat ditunjukkan di depan umum. Itu He Wei dan yang lainnya. Ekspresi Du Siang Yang berubah dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk merebut mata air jiwa murni. Apa gunanya trik kecil ini? Semua orang mengira bahwa He Wei dan yang lainnya hanya meminta bantuan untuk mengganggu yang lain dan memancing mereka pergi. Tidak, He Wei mendekat dengan cepat. Hanya Chuli yang mulai gugup. Dengung-dengungan-dengungan wus-wus-wus-wus-wus-wus-wus. Teriakan aneh terdengar dari token yang ada di pinggang banyak orang yang berasal dari kekuatan berbeda. Itu adalah suara dengungan yang dahsyat. Apakah He Wei dan yang lainnya memiliki begitu banyak token dari berbagai kekuatan? Song Tingyu bertanya dengan heran. Tidak, jelas tidak ada yang salah. Chuli menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini agak aneh. Du Siang Yang juga mengerutkan kening. Kin Lai, apakah kamu masih bisa menggunakan kesadaran pikiranmu untuk merasakan lingkungan sekitar di dalam tanah terlarang petir? Chuli bertanya dengan cemas. Kin Lai mengangguk. Saya bisa, tetapi jangkauannya terbatas. Jangkauannya paling banyak hanya beberapa kilometer. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Bantu aku merasakannya. Chuli merasa sangat cemas. Kin Lai merenung sejenak, lalu berkata, Baiklah. Dia tiba-tiba duduk bersila, menahan nafas, dan menggunakan kesadaran pikirannya untuk merasakan sekelilingnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berdiri. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, lebih dari 200 aura kehidupan sedang mendekat dengan cepat. Dia bisa merasakan sejumlah besar aura kehidupan yang kuat muncul seperti bola api yang membakar sejauh 1,5 kilometer dari tempat He Wei dan yang lainnya tinggalkan. Apa? Berapa banyak aura kehidupan? Bagaimana mungkin 200 bisa terjadi? Semua orang tercengang. Kin Lai. Apa itu? Mungkinkah di aras asing? Mata Dusiang Yang dipenuhi ketakutan. Saat dia mengucapkan hal ini, Huang Zuli dan Ye Ye Hao dari sekte penyihir hitam, Feng Yi Yu dari sekolah Tianqi, serta Yu Men dari gunung binatang semuanya merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Bertahun-tahun yang lalu, selama ujian lainnya di tanah kekacauan, para praktisi bela diri dari sembilan kekuatan secara tidak sengaja melangkah ke alam Asura dan memasuki wilayah orang-orang Surah yang telah beristirahat selama bertahun-tahun. Itu adalah ujian terburuk di seluruh alam. Semua praktisi bela diri yang berpartisipasi dalam ujian dibantai oleh orang-orang Surah. Banyak praktisi bela diri yang kuat musnah sepenuhnya. Alam Asura juga menyerbu ke tanah kekacauan melalui lorong hampa, memulai perang berdarah yang berlangsung lama. Negeri kekacauan dialiri sungai darah. Banyak ahli yang tewas, dan banyak kekuatan yang lebih lemah menghilang. Itu adalah bencana yang tak terlupakan bagi semua orang. Mungkinkah nasib mereka di makam para dewa begitu buruk sehingga mereka bertemu dengan ras asing lain yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun? Itu bukan ras asing. Itu manusia seperti kita, teriak Kin Lai. B. Bagaimana ini mungkin? Masing-masing dari sembilan pasukan peringkat silver besar di negeri Chaos memiliki kurang dari 20 peserta ujian. Bahkan jika tidak ada satupun dari mereka yang meninggal, seharusnya tidak lebih dari 200. Pan Kian Kian berteriak tanpa sadar. Selama periode pertempuran berdarah ini, para praktisi bela diri dari sembilan pasukan peringkat perak semuanya telah menderita kerugian besar. Sebagian besar yang selamat ada di sini, jadi bagaimana mungkin 200 orang tiba-tiba muncul? Du Siang Yang menebak, Mungkinkah orang luar mengirim peserta baru? Itu tidak mungkin. Setelah kami masuk, sekolah Tian Ki dan gunung binatang menyegel lorong itu bersama-sama. Mereka tidak akan membukanya lagi, teriak Feng Yi Yu. Lalu siapakah orangnya? Kata Qin Lai. Mungkinkah kamu salah? Feng Yi Yu mendengus. Chu Li benar-benar yakin bahwa Qin Lai akan pergi lebih dulu. Dia tidak berani ragu lagi dan langsung menyerbu ke arah yang ditinggalkan He Wei. Bersiap untuk pertempuran, Qin Lai berteriak dengan suara yang dalam. Sementara Ye Yi, Hao Yu Men, dan yang lainnya ragu-ragu, Du Siang Yang, Su E Mo Yan, Luo Chen, dan yang lainnya mengeluarkan artefak roh mereka seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka mulai bersiap menghadapi musuh yang tidak dikenal dan kuat. 500. Selamatkan aku Chu Li, selamatkan aku. Teriakan panik He Wei datang dari depan laguna guntur dan semakin lama semakin mendesak. Pada saat itu, Chu Li baru saja mulai bergerak. Ini dia, teriak Qin Lai. He Wei tiba-tiba muncul dari jarak beberapa ribu meter dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dia berlari mendekat dengan panik. Matanya sayu dan tak bernyawa, dan pakaiannya rusak parah. Darah samar-samar terlihat merembes keluar dari pakaian dan borgolnya. He Wei berteriak pada Chu Li. Melihat Chu Li muncul, mata He Wei kembali bersinar, dan dia terbang ke arahnya dengan penuh kegembiraan. Suara desisan. Pada saat inilah sebuah anak panah menyerupai meteor yang membawa energi roh yang amat tajam tiba-tiba muncul di belakang He Wei. Pada anak panah itu, garis-garis cahaya spiritual bagaikan kilat saling terkait dan mengembun menjadi bentuk mengerikan dari seekor naga banjir yang halus. Naga banjir bahkan membuat pose menggigit dan mengaum yang tampak seperti manusia hidup. Engah! Anak panah itu menembus punggung He Wei, menembus tubuhnya, dan keluar dari dadanya. Sosok He Wei yang berlari cepat tiba-tiba berhenti. Cahaya di matanya perlahan menghilang. Dia menatap Chu Li, yang hampir gila dari jauh. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Bam! Sebuah ledakan tumpul terdengar dari anak panah yang menusuk tubuh He Wei. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan langsung muncul di tubuh He Wei. Cahaya yang tersisa di matanya pun redup sepenuhnya. He Wei terbunuh tepat di depan Chu Li. Tidak! Chu Li meraung bagaikan binatang buas dan dengan marah berlari ke sisi He Wei, air mata mengalir di mata harimaunya. Qin Lai dan yang lainnya semuanya tercengang. Ekspresi gunung binatang sekte Tianqi milik kultus penyihir hitam langsung berubah. Mereka yang sebelumnya meragukan Qin Lai langsung mengeluarkan artefak roh mereka. Semua orang tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Weng-weng-weng-weng melolong. Token di pinggang semua orang mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Ini berarti banyak orang yang mendekat dengan cepat. Tatapan mata Qin Lai dingin. Dia mengerutkan kening dalam hati sambil melihat ke belakang He Wei. Berdesing. Seorang pria kekar berkulit gelap, yang tingginya hampir dua meter dan memiliki tato mengerikan di sekujur tubuhnya, dan rambutnya yang panjang dijalin menjadi tali rami, muncul pertama kali dengan senyum sinis. Dia memegang busur besar di tangannya. Orang ini bertelanjang kaki dan mengenakan baju besi binatang. Matanya menunjukkan hasrat kuat untuk membunuh dan bertarung. Di pinggangnya, token milik berbagai pasukan tergantung di dinding. Dia memiliki setidaknya satu token dari masing-masing sembilan pasukan peringkat silver di negeri Chaos. Artinya, dia sudah membunuh para pendekar bela diri yang termasuk dalam sembilan kekuatan besar tingkat terak dan tersebar di berbagai daerah. Segera, di belakangnya, lelaki-lelaki barbar yang mengenakan pakaian yang sama dengannya dan bertato dengan binatang-binatang roh terbang yang ganas muncul satu demi satu. Orang-orang itu, mereka semua memegang busur lengkung yang besar. Tubuhnya memancarkan aura haus darah, dan di pinggangnya tergantung banyak token milik berbagai kekuatan di tanah kekacauan. Orang lainnya tingginya hampir dua meter. Kulitnya putih keabu-abuan seperti granit, dan dia tampak sekeras besi. Orang ini membawa keranjang besar di punggungnya. Ada kepala manusia di dalam keranjang itu. Tetesan darah lengket menetes dari keranjang anyaman rotan dari waktu ke waktu. Kepala Renpeng dan Wei Liang, tiga praktisi bela diri Sekte Terminator. Di atas keranjang itu, ada tetesan darah lengket yang menetes ke bawah, yang juga berasal dari ketiga kepala mereka. Feng Qiang, kepala Feng Qiang. Liu Yan, Liu Yan juga tewas di tangan mereka. A. Hai dan Mengzi juga dibunuh oleh mereka. Untuk sesaat, Ye Yi, Feng Yi Yu dari Sekte Hao Yu, dan bahkan Sui Mo Yan dari Luo Chen berteriak, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak praktisi bela diri dari sembilan pasukan peringkat perak besar di negeri kekacauan telah dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Mereka bahkan memenggal kepala mereka dan membawanya berkeliling sebagai piala. Mata si Barbar Timur Du Siang Yang juga memerah. Pan Kian Kian dari Barbar Timur, yang pantas mati seribu kali, menggertakkan giginya dan berteriak dengan ekspresi dingin. Culi dan Sui Mo Yan berseru dengan suara rendah. Setelah Culi mendengar peringatan itu, dia dengan paksa menekan niat membunuh yang mengerikan itu dan dengan tegas berbalik sambil memeluk tubuh He Wei. Dia mengaktifkan armor roh yang berkilauan di tubuhnya dan terbang di udara, kembali ke sisi Kin Lai. Siapa mereka? Kin Lai bertanya sambil mengerutkan kening. Bangsa Barbar Timur tinggal di puluhan ribu pulau di sebelah timur negeri kekacauan. Kami menyebut mereka bangsa Barbar Timur. Mereka sering berkonflik dengan negeri kekacauan. Terkadang, mereka menyerbu wilayah kami dan membunuh, tetapi seringkali, pasukan peringkat perak di pihak kami yang datang dan membasmi mereka. Ekspresi Dusiang Yang Muram Bangsa Barbar Timur selalu bersatu. Wilayah mereka diselimuti kabut aneh sepanjang tahun. Ada puluhan ribu pulau yang tersebar di seluruh negeri, dan banyak daerah dipenuhi tanah terlarang. Hanya mereka yang akrab dengan misteri negeri itu. Para praktisi bela diri dari berbagai kekuatan yang telah menyerbu wilayah mereka tidak pernah memperoleh keuntungan mutlak. Bangsa Barbar Timur membenci kita, tetapi kita juga tidak menyukai mereka. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak telah bertempur entah berapa kali, baik besar maupun kecil, tanpa henti. Bagaimana mereka bisa memasuki makam dewa? Kin Lai terkejut. Siapa yang tahu bahwa Dusiang Yang akan menggelengkan kepalanya? Saat mereka berbicara, orang-orang dari Gunung Binatang Sekolah Tianqi milik kultus penyihir hitam memasang ekspresi gelap saat mereka mengamati jumlah orang Barbar Timur yang terus bertambah dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Pemimpin Barbar Timur yang galak dan kasar itu hanya menatap mereka dan tertawa sinis. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia menunggu lebih banyak anggota klannya tiba. Namanya adalah Shen Ye, dan dia adalah pemimpin baru suku Barbar Hitam. Suku Barbar Timur terdiri dari suku Barbar Hitam, suku Barbar Merah, dan suku Barbar Putih. Saat ini, suku Barbar Hitam adalah yang terkuat di antara suku Barbar Timur dan menguasai mereka. Shen Ye sangat terkenal dan berkuasa di antara suku Barbar Timur. Sue Moyan berkata dengan suara rendah. Kin Lai menatapnya dengan heran. Suku Barbar Timur tinggal di sebelah timur tanah kekacauan. Benua Pembantaian Surgawi, tempat Sekte Iblis Ilusi dan kultus penyihir hitam berada, juga berada di sebelah timur tanah kekacauan. Jika orang-orang Barbar Timur ingin menyerang tanah kekacauan, mereka akan terlebih dahulu menyerang benua dan pulau-pulau timur milik Sekte Iblis Ilusi dan kultus penyihir hitam. Itulah sebabnya mereka paling akrab dengan orang-orang Barbar Timur. Du Siang Yang menjelaskan. Meskipun kultus Fudo hitam dan Sekte Iblis Ilusi selalu berselisih satu sama lain, alasan kedua kekuatan peringkat perak yang kuat ini mampu hidup berdampingan di benua Pembantaian Surgawi tanpa terlibat dalam pertempuran berdarah adalah karena ancaman dari kaum Barbar Timur. Luo Chen menyelah. Chuli hanya memeluk tubuh He Wei, kepalanya tertunduk dalam diam. Energi spiritual yang mengalir dari tubuhnya semakin kuat dan kuat. Baik itu kelompok Qin Lai atau kelompok Luo Chen, kelompok Suemoyan, tidak ada satupun dari mereka yang merasa bersalah atas kematian He Wei, Ren Peng, dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya menghibur Chuli sebentar sebelum mulai membahas tentang orang-orang Barbar Timur. Jumlah mereka benar-benar lebih dari 200 orang, ekspresi Du Siang Yang serius. Itu benar. Qin Lai mengerutkan kening dalam. Di alam manakah mereka berada? Ekspresi Luo Chen tampak dingin. Seperti kita, kebanyakan dari mereka berada di alam Netterpasej. Mereka tampaknya dibatasi oleh makam dewa, mencegah mereka mengirim praktisi bela diri dari alam yang lebih tinggi. Qin Lai menjawab. Saya percaya bahwa kita bukanlah satu-satunya pintu masuk menuju makam para dewa. Lagu Ting Yu menghela nafas. Semua orang mengerti pada saat yang sama. Kalau saja ada jalan masuk lain ke makam para dewa, dan kebetulan jalan masuk ini berada di wilayah kaum Barbar Timur, maka semuanya bisa dijelaskan. Kalah-kalah-kalah-kalah-kalah. Saat mereka berbicara, semakin banyak orang Barbar Timur muncul dari belakang Shen Ye. Shen Ye, pemimpin baru suku Barbar Hitam, memberi perintah kepada seseorang di belakangnya. Suku Barbar Timur yang baru saja tiba-tiba-tiba menyebar. Orang-orang itu menyebar dalam sebuah lingkaran, mengelilingi Laguna Guntur dari jauh. Mereka bersiap untuk mengepung Laguna Guntur. Qin Lai, kultus penyihir hitam, sekolah Tianqi, Gunung Binatang, dan setiap praktisi bela diri dari negeri kekacauan secara kebetulan berkumpul di sekitar Laguna Guntur. Begitu Laguna Guntur dikepung, semuanya akan dikepung oleh orang-orang Barbar Timur, dan jumlahnya lebih dari 200 orang. Ekspresi semua orang di pihak negeri kekacauan berubah. Mereka semua melihat niat orang-orang Barbar Timur. Ekspresi mereka gelap dan jelek, dan hati mereka berjuang menahan rasa sakit. Begitu kita terkepung, akan sangat sulit bagi kita untuk keluar. Pihak lain memiliki lebih dari 200 praktisi bela diri alam Netterpasej. Shen Ye adalah pemimpin baru suku Barbar Hitam, jadi dia pasti tidak akan mudah dihadapi. Wajah Dusiang Yang berkedut karena kesakitan. Namun, jika mereka pergi, mata air jiwa murni dan kristal jiwa di dalam Laguna Guntur mungkin harus diserahkan kepada mereka. Ini Dusiang Yang tidak bisa membuat keputusan. Demikian pula, Huang Zuli, Ye Yi, Hao Yu Men, dan lainnya juga berjuang dengan pilihan mereka. Terima kasih telah menonton!